Yang terasing jelit sepuluh. Aku dahulu tidak pernah dapat melihat lembaran dedaunan di dalam gelap begini katanya di dalam hati. Sebenarnya lah bahwa bermacam-macam latihan yang diberikan oleh Kiai Pucang Tunggal langsung dapat mempengaruhi panca indera. Wiat sih merasa bahwa penglihatan, pendengaran, penciuman, perabah dan pengenyamnya menjadi bertambah tajam. Sejenak kemudian setelah beberapa kali ia menarik nafas menghirup sejuknya udara malam, maka ia pun segera meninggalkan tempat itu. Namun seperti tidak disadarinya, ia tidak masuk pintu butulan, tetapi ia langsung pergi ke pendapa. Kau belum tidur salah seorang penjaga regolnya bertanya dengan heran. Wiat sih menggelengkan kepalanya. Apakah kau baru selesai berlatih? Wiat sih tidak menjawab sama sekali. Kedua penjaga itu mengamat-amati pakaiannya sejenak, lalu salah seorang dari mereka berkata, pakaianmu bukan pakaian yang biasa kau pakai untuk berlatih. Dari mana kau sebenarnya? Sebenarnya aku memang ingin berlatih berkata Wiat sih. Kenapa sebenarnya? Aku tidak mengenakan pakaian latihanku. Ambillah. Mari kita berlatih aja kedua penjaga itu, bukankah masih belum terlampau malam? Wiat sih menarik nafas dalam-dalam lalu katanya, besok saja. Aku sedang malas. Sehari penuh aku berada di pinggir kali kuning menimbun berunjung-berunjung itu. Kedua penjaga itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baiklah, jika demikian tidurlah. Kami akan berjaga-jaga di pendapa. Jangan lengah. Sebenarnya kami tidak berarti apa-apa di sini. Di rumah ini ada kau dan ada pikatan. Apakah artinya kami berdua? Jangan terlampau merendahkan diri. Kalian yang jaga di sini. Kalianlah yang bertanggung jawab. Keduanya mengangguk-angguk. Tetapi salah seorang berkata, meskipun demikian bukan kamilah yang menyelesaikan persoalan yang dapat timbul di rumah ini. Wiat sih tersenyum. Katanya, sudahlah. Aku akan tidur. Wiat sih pun meninggalkan pendapa rumahnya. Tetapi ia terpaksa melingkar lagi dan masuk ke rumahnya lewat pintu butulan. Ternyata bahwa seisi rumahnya agaknya sudah tidur. Pintu bilik ibunya sudah tertutup dan pintu bilik pikatan pun sudah tertutup pula. Pikatan memang selalu tidur saat malam menjadi gelap. Tetapi kemudian ia terbangun menjelang tengah malam dan berlatih sampai pagi. Dalam pada itu, Kiai Pucang Tunggal yang berada di balik tanggul, berhasil melihat kedua orang yang menunggu Wiat sih. Tetapi karena Wiat sih tidak juga datang, maka salah seorang dari mereka berkata, marilah kita kembali. Ia belum berhasil membujuk kakaknya datang kemari. Setan alas, ia membohongi kita. Bukan maksudnya, tetapi pikatan memang sudah terpisah dari setiap orang itu pasti sulit dibujuknya. Biarlah aku tidak tergesa-gesa. Tetapi apakah setiap malam kita harus menunggunya di sini? Kawannya tertawa. Katanya, bukankah kita dapat menjumpai Wiat sih besok? Di sawah, di sungai, di perjalanan atau di sini, bahkan di mana saja. Kita akan dapat selalu menghubunginya. Aku tidak peduli apakah orang-orang di padukuhan ini akan mengenal kita. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Bahkan kedatangan kita yang banyak diketahui orang itu pasti akan berhasil memancing pikatan di samping usaha Wiat sih itu sendiri. Kawannya tidak menyaut. Atau memancing sikap lain dari orang-orang sambisari. Mereka tentu tidak mau melepaskan apapun juga jika kita memerlukannya sebelum kita menemukan pikatan. Mereka tentu berkeberatan untuk menyerahkan barang-barang yang kita butuhkan. Dengan demikian maka akan timbul kekacauan di daerah ini. Adalah gila bahwa pikatan tidak akan tergerak hatinya untuk melindungi tetangga-tetangganya. Seperti yang pernah kita dengar, banyak penjahat yang terbunuh olehnya. Dan bukankah kita juga penjahat-penjahat? Kawannya tertawa sambil menganggukan angguk. Jawabnya, baik juga rencana itu. Tetapi kenapa kita tidak langsung saja pergi ke rumahnya? Aku tidak ingin diganggu oleh siapapun juga. Di rumahnya ada dua orang penjaga yang kita belum tahu kemampuannya. Menurut beberapa keterangan yang aku dengar, mereka pun mempunyai kemampuan yang cukup, sehingga akan dapat mengganggu suasana. Aku ingin bertempur seorang melawan seorang, karena aku ingin membuktikan kepada pikatan bahwa ia bukan manusia yang lebih baik dari orang lain. Apalagi ia sudah cacat sekarang. Tidak. Bukan karena ia sudah cacat, jangan memperkecil arti tantanganku. Seandainya ia tidak cacat pun aku akan menantangnya bertempur seorang lawan seorang. Pada saat aku bertempur melawannya aku tidak banyak terpaut daripadanya. Apalagi sekarang, setelah aku berhasil memecahkan beberapa jenis ilmu yang waktu itu masih merupakan teka-teki bagiku. Kawannya tidak segera menyaut. Hanya kepalanya sajalah yang terangguk-angguk. Marilah kita pergi. Aku kira gadis itu tidak akan datang malam ini. Mungkin, karena ia tidak berhasil memujuk pikatan, tapi mungkin gadis itu menjadi takut, setelah ia tahu siapa kita sebenarnya. Setidak-tidaknya ia tahu bahwa kita bukan sahabat yang baik bagi pikatan. Demikianlah maka keduanya pun meninggalkan tempat itu, sambil berjalan kawannya masih berkata, Jika kau datang ke rumahnya, biarlah aku yang mengurusi kedua penjaga itu. Bukankah dengan demikian kau dapat berkelahi melawan pikatan? Maksudku, tidak ada gangguan apapun pada perkelahian itu. Jika ada orang di antara kita dan orang-orang sambisari, mereka harus berdiri melingkari arna, menonton perkelahian yang sedang berlangsung itu. Sebuah perang tanding. Ya, apakah kau tidak berkeberatan jika aku datang ke rumahnya menyampaikan tantanganmu itu langsung kepada pikatan? Akan aku pikirkan, tetapi jika ia datang menemui aku. Aku akan mengajukan beberapa syarat untuk perang tanding itu. Jika ia tidak mau datang, kita pikirkan kemudian. Mungkin kerok yang aku tempuh masih berubah-ubah menurut perkembangan keadaan. Kawannya tidak menyahut lagi. Sementara itu mereka pun menjadi semakin jauh. Ketika mereka berbicara lagi suaranya sudah tidak dapat didengar oleh Kiai Pucang Tunggal meskipun ia memiliki pendengaran yang sangat tajam. Kiai Pucang Tunggal menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Yang tampak olehnya kini adalah timbunan berunjung-berunjung bambu dan batu yang teronggok di tepian. Mereka benar-benar akan membuat penyelesaian yang tuntas berkata Kiai Pucang Tunggal di dalam hati, dan agaknya orang itu cukup menanggapi keadaan. Tetapi yang akan menjadi korban adalah rakyat sambisari. Jika orang-orang kehabisan bekal, mereka akan benar-benar mulai dengan kera yang dikatakannya itu. Sejenak Kiai Pucang Tunggal termangu-mangu, masalah yang akan terjadi di sambisari bukannya masalah yang dapat dianggap kecil. Meskipun persoalan yang sebenarnya adalah persoalan pikatan dengan orang itu, namun pasti akan menyangkut beberapa pihak yang sebenarnya tidak tahu menahu persoalannya. Wiat Sih, orang-orang sambisari, dan bendungan itu yang sudah diancam akan dirusak jika Wiat Sih tidak berhasil membawa pikatan. Orang itu tentu akan menjumpai Wiat Sih dimanapun berkata Kiai Pucang Tunggal. Untuk beberapa lamanya Kiai Pucang Tunggal masih berdiri di tempatnya. Namun sejenak kemudian ia pun mulai melangkahkan kakinya. Sekali-kali ditengadahkan kepalanya memandang bintang gemintang yang bergayutan di langit yang bersih. Musim hujan memang sudah jauh berkurang katanya kepada diri sendiri. Lalu, anak-anak itu pasti akan segera mulai dengan bendungannya. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya, Kiai Pucang Tunggal berjalan terus. Ia sudah berjanji dengan puranti untuk bersama-sama melihat pikatan berlatih jika ia melakukannya. Bukan saja sekedar melihat, tetapi juga mengawasi jika terjadi sesuatu atasnya karena kehadiran orang-orang yang sengaja mencarinya. Jika pikatan tidak segera menyelesaikan persoalannya hal ini akan berlangsung lama berkata Kiai Pucang Tunggal di dalam hati, dan aku akan terpaksa berkeliaran setiap malam. Seperti hidup kelelawar. Tidur di siang hari dan keluar di malam hari. Tetapi bagi seorang tua seperti Kiai Pucang Tunggal yang sudah terlampau biasa mesu diri dan berprihatin, hal itu tidak membuat kesulitan baginya. Di tempat yang sudah dijanjikan, ternyata puranti telah menunggunya. Bahkan gadis itu sempat berbaring di rerumputan di sela-sela sebuah gerumbul yang rindang. Oya pun bangkit ketika ayahnya mendekatinya, apakah ayah berhasil melihat mereka? Ya. Mereka benar-benar menunggu Yatsih. Ya. Apakah yang mereka lakukan setelah mereka yakin bahwa Yatsih tidak datang? Mereka pergi jawab Kiai Pucang Tunggal, lalu diceritakannya apa yang telah dilihat dan didengarnya. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba saja ia berkata, akulah yang wajib menjadi sasaran dendamnya. Biarlah aku menemuinya dan melayani tantangannya. Bukan pikatan. Tetapi ayahnya menggelengkan kepalanya. Kenapa ayah? Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Tatapan matanya hingga pada bayangan pedukuhan yang hijau-hitam di kejauhan. Puranti berkata Kiai Pucang Tunggal, sebenarnya sudah lama aku ingin bertanya kepadamu. Tetapi bukan maksudku untuk menggelisahkanmu. Aku ingin kau menjawab pertanyaanku sejujur-jujurnya. Apakah ada persoalan padaku ayah? Tentu ada Puranti. Dalam hubungan dengan siapa Puranti mulai curiga. Puranti, kau adalah seorang gadis yang sudah dewasa. Yang bahkan dapat disebut sudah dewasa. Sudah tentu kau tidak akan hidup seperti sekarang. Seperti seekor burung yang terbang dari satu dahan ke dahan yang lain. Pada saatnya kau harus membuat sarang. Nah, disitulah kau akan menetap. Kau harus menghentikan petulanganmu ini meskipun bukan berarti kau harus berhenti pula mengabdikan dirimu kepada sesama. Wajah Puranti menjadi merah. Ia mengerti kemana ayahnya akan berbicara. Namun ia masih tetap berdiam diri. Karena itu Puranti, sebagai seorang ayah, aku berpikir apa yang akan kau hadapi kelak. Waktu masih panjang bagiku ayah. Mungkin kau benar, tetapi waktu itu akan sampai pula menelanmu. Karena itu kau harus sudah mulai memikirkannya. Pada saatnya aku akan memikirkannya. Tetapi kiai pucang tunggal menggelengkan kepalanya. Katanya, sebagai seorang ayah, Puranti. Sebenarnya aku dapat merasakan getaran di dadamu. Tetapi kau adalah seorang gadis. Seorang gadis memang mempunyai beberapa perbedaan dari seorang anak laki-laki. Tidak ayah. Tidak ada perasaan apa-apa padaku. Perasaan apa yang kau maksud? Aku belum mengatakan apa-apa. Oh wajah Puranti menjadi merah dan menunduk dalam. Puranti, sebaiknya kau jawab pertanyaan ayah ini dengan jujur, supaya ayah dapat mengambil sikap yang benar. Puranti tidak menyaut. Sebagai seorang gadis, Puranti. Apakah hatimu pernah tergerak oleh seorang anak laki-laki? Pertanyaan itu benar-benar telah mendebarkan jantungnya. Karena itu, Puranti tidak segera dapat menjawab. Sebenarnya aku sudah tahu jawabannya. Tetapi kau lah yang harus mengatakannya sambung ayahnya. Puranti mengatupkan giginya rapat-rapat. Kemudian jawabnya menyentak, tidak, tidak pernah. Baiklah Puranti suara ayahnya menjadi dalam dan berat, jika itu jawabmu, sebaiknya kita kembali ke Pucang Tunggal. Tidak ada gunanya kita berada di sini. Wiat sih yang langsung atau tidak langsung menjadi muridmu itu, sudah cukup banyak menguasai pokok-pokok tata gerak ilmu yang dipelajarinya, sehingga ia sudah mempunyai kesempatan untuk mengembangkannya. Ayah tiba-tiba suara Puranti parau. Ya, sebaiknya kita pulang. Tetapi, bagaimana dengan orang yang mendendam itu? Itu bukan urusan kita, biarlah mereka berurusan langsung dengan pikatan. Tetapi Wiat sih. Ia akan dapat melindungi dirinya sendiri. Orang itu agaknya tidak akan berbuat apa-apa atas Wiat sih. Tidak. Aku tidak sampai hati melepaskan Wiat sih di dalam keadaan serupa ini. Aku akan berpesan kepadanya, agar ia jangan mencampuri persoalan pikatan. Jika Wiat sih dapat menjaga dirinya dan sikapnya, ia tidak akan terlibat. Tidak Ayah, tidak. Kenapa Puranti? Kau harus memikirkan dirimu pula. Kau sudah dewasa penuh. Sebentar lagi kau akan menjadi perawan tua. Karena itu, marilah pulang. Ayah sudah menerima beberapa lamaran. Kau dapat memilih salah seorang dari mereka. Karena itulah Ayah mencarimu kemari. Terasa dada Puranti berdesir. Dipandanginya Ayahnya tajam. Sejenak ia justru mematung. Sudah sepantasnya kau melakukannya Puranti. Puranti menjadi semakin tegang. Namun tiba-tiba ia menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Tidak Ayah. Aku tidak akan segera pulang. Aku tidak akan pulang. Apakah yang kau tunggui di sini? Sudah aku katakan jika kau memang tidak sampai hati meninggalkan Wiat sih. Aku akan berpesan kepadanya agar ia tidak terlibat dalam kesulitan. Ayah suara Puranti parau. Aku ingin tinggal di sini. Kiai Pucang tunggal menarik nafas dalam-dalam. Lalu, baiklah Puranti jika kau masih ingin tinggal di sini. Tetapi berilah aku hak untuk menerima lamaran salah seorang dari mereka supaya aku tidak selalu dirisaukan oleh tamu-tamu yang selalu bertanya tentang kau. Jika mereka tahu bahwa salah seorang dari mereka sudah aku terima, maka mereka tidak akan mengganggu aku lagi. Puranti tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba saja air matanya meleleh di pipinya. Bagaimanapun juga ia adalah seorang gadis yang pekat terhadap masalah-masalah seperti yang dikatakan oleh ayahnya. Meskipun Puranti adalah seorang petualang yang tidak gentar menjelajahi hutan, lembah dan ngarai namun pada akhirnya ia harus dihadapkan pada persoalan yang sangat rumit itu. Jauh lebih rumit daripada menghadapi ujung-ujung senjata macam apapun. Ayahnya pun tidak mendesaknya lagi. Dengan sabar ia duduk menunggu sampai perasaan Puranti menjadi reda. Ayah suara Puranti sendat, ayah sebaiknya tidak berkata begitu kepadaku. Ayahnya mengerutkan keningnya. Kenapa ia bertanya? Bukankah ayah sudah mengatakan bahwa sebenarnya ayah sudah mengetahui perasaanku? Sudah mengetahui jawaban pertanyaan yang ayah berikan itu di dalam hatiku. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya wajah anak gadisnya yang suram dan nasah. Sehingga kemudian timbulah perasaan ibannya. Namun kemudian ia masih berkata, Aku mula-mula merasa bahwa aku mengetahui perasaanmu Puranti. Tetapi ternyata jawabanmu berbeda dengan dugaanku. Puranti menundukkan kepalanya dalam-dalam. Puranti, kehadiranmu di daerah ini memantapkan dugaanku. Aku kira kau datang dengan suatu tujuan yang paling dalam menjelang hidupmu masa mendatang. Tetapi yang aku jumpai justru ungkapan dendam yang tiada taranya. Aku menjadi cemas melihat kau melatih diri, yang menurut penilaanku, telah merampas segala waktumu. Hanya orang yang dikejar orang oleh dendam sajalah yang memaksa diri seperti yang kau lakukan. Dan aku menduga bahwa kau dan pikatan telah berpacu untuk berebut unggul. Ayah Puranti yang sudah mulai mengeringkan air matanya itu menangis kembali. Jangan menangis Puranti. Bukankah kau tidak pernah menangis berkata ayahnya lirih hampir di telinganya. Puranti mengangguk. Tetapi air matanya masih juga mengalir. Marilah kita berkata sebenarnya. Marilah kita melihat ke dalam diri dengan jujur. Sebenarnya aku telah berusaha memaksamu untuk mengatakan perasaanmu. Aku telah membohongimu. Tidak ada orang yang datang melamarmu meskipun aku sudah mendengar bahwa ada beberapa orang tua yang memang sudah menyebut-nyebut namamu. Tetapi mereka belum datang kepada pokan kita. Aku ingin memancing agar kau mengatakan perasaanmu yang sebenarnya Kiai Pucang Tunggal berhenti sejenak. Lalu, nah, aku sudah berterus terang. Selanjutnya terserah kepadamu Puranti. Puranti mencoba untuk tidak menangis. Tetapi dari pelupuknya masih saja mengembun air matanya yang bening. Apakah kau dapat juga berkata sejujurnya? Ayah berkata Puranti dengan suara yang dalam. Sebenarnya aku telah dicengkam oleh perasaan yang paling bertentangan. Jika ayah ingin melihat warna hatiku yang sebenarnya aku kira ayah memang sudah melihatnya. Aku memang datang kemari karena pikatan. Tetapi karena hatinya yang terlampau tinggi, aku juga menendamnya. Aku mencintainya sekaligus membencinya. Aku harus mengalahkannya. Ia harus sadar bahwa ia tidak akan dapat melampaui kemampuanku. Meskipun aku seorang gadis Puranti berhenti sejenak. Lalu, ayah, apakah selamanya laki-laki harus lebih baik dalam segala hal dari seorang perempuan? Tentu tidak Puranti jawab payahnya, tidak. Tidak selamanya seorang laki-laki harus menang atas seorang perempuan. Kenapa pikatan merasa dirinya seorang laki-laki yang harus tidak terkalahkan, apalagi oleh seorang perempuan? Kenapa ia tidak mau mengakui kegagalannya dan bahwa akulah yang telah menolongnya dan menyelamatkannya? Ia harus sadar bahwa di dalam perguruan, aku adalah saudara tuanya meskipun umurnya lebih tua dari umurku. Dan ia harus sadar bahwa saudara muda di dalam perguruan pasti tidak akan dapat menyamai dan apalagi melampaui kemampuan saudara tuanya, meskipun ia seorang perempuan. Puranti suara ayahnya menjadi dalam, apakah saudara tua seperguruan harus lebih unggul dari saudara mudanya? Tentu ayah yang tua belajar lebih dahulu. Semisal orang yang pergi ke arah yang sama, yang tua berangkat lebih dahulu. Tetapi bagaimanakah jika yang berangkat kemudian berjalan lebih cepat dari yang dahulu? Tidak, aku berjalan jauh lebih cepat dari pikatan. Puranti terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar ayahnya tertawa pendek. Dengan dahi yang berkerut merutia bertanya, kenapa ayah tertawa? Puranti berkata ayahnya, jika demikian, apakah bedanya kau dan pikatan yang terlampau memanjakan harga dirinya? Pertanyaan itu mengejutkan Puranti pula. Namun kepalanya justru menjadi tunduk dalam-dalam. Sambil bermain-main dengan pasir di bawah kakinya ia mencoba untuk mencari jawaban pertanyaan itu. Beberapa lamanya ia merenungi dirinya sendiri dan mencoba menilai, apakah yang telah dilakukannya. Kiai Pucang Tunggali yang melihat gejolak di dalam dada anak gadisnya itu pun terdiam untuk beberapa saat. Dibiarkannya anaknya mencoba mencernakan perasaannya itu. Untuk beberapa saat keduanya duduk saling berdiam diri. Tetapi kini wajah Puranti telah menjadi kering. Air matanya tidak lagi menitik dari pelupuknya. Marilah kita pergi tiba-tiba saja ayahnya berkata, bukankah kita akan melihat pikatan dan mencoba melindunginya jika ia diganggu oleh orang yang sedang mencarinya itu. Puranti mengangguk lemah, marilah ayah. Keduanya pun kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Dengan hati-hati mereka mendekati tempat pikatan berlatih hampir setiap malam. Ternyata malam itu pikatan meninggalkan rumahnya di tengah malam seperti biasanya. Dengan demikian, maka kedatangannya di tempat latihannya, justru lebih dahulu dari Kiai Pucang Tunggal dan Puranti, karena keduanya terlibat dalam pembicaraan yang bersungguh-sungguh, sehingga mereka tidak ingat lagi akan waktu. Perlahan-lahan mereka merayap mendekati tebing di bawah mereka. Pikatan sedang berlatih dengan segenap hati. Dengan kecepatan yang luar biasa ia berlompatan bukan saja di atas tepian, tetapi juga berloncatan dari satu yang satu ke batu yang lain. Kecepatannya semakin bertambah-tambah berkata Kiai Pucang Tunggal di dalam hati, hampir bersamaan dengan gerak hati Puranti. Tetapi keduanya tidak mengucapkan kata-kata apapun juga. Dengan telatan keduanya menunggu pikatan berlatih setelah membiasakan kaki dan tangan kirinya bergerak cepat dan kemudian mengayun-ayunkan senjata, maka pikatan mulai mempertinggi kemampuan kekuatan tenaganya. Dengan tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya, yang pada umumnya tidak dikenal bagi kebanyakan orang, pikatan mampu memecahkan batu-batu padas. Kiai Pucang Tunggal berpaling ketika ia mendengar Puranti menarik nafas. Namun yang kemudian seolah-olah tertahan. Tetapi keduanya masih tetap berdiam diri. Jika mereka saling berbisik, maka ada kemungkinan bahwa suara mereka dapat didengar oleh pikatan. Demikianlah keduanya menunggui pikatan sampai wajah langit menjadi kemerah-merahan. Sebelum pikatan mengakhiri latihannya, maka Kiai Pucang Tunggal pun menggamit Puranti dan dengan isyarat diajaknya gadis itu pergi. Puranti pun kemudian mengikuti ayahnya berjalan menjauhi tempat itu. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya, setiap kali Kiai Pucang Tunggal berpaling memandang wajah anak gadisnya. Puranti mengerutkan keningnya ketika ia mendengar ayahnya tiba-tiba berkata, Puranti, aku mempunyai jalan yang dapat kau tempuh agar hubungan dengan pikatan menjadi baik. Puranti tidak segera menyaut. Tetapi aku hanya sekedar berusaha. Jika aku berhasil, syukurlah. Jika tidak, entahlah, apakah kelak aku akan dapat menawarkan jalan lain? Apakah yang ayah maksud? Apakah ayah akan menemuinya dan memberinya nasihat? Tidak ada gunanya. Lalu, apakah yang akan ayah kerjakan? Kiai Pucang Tunggal menarik nafas dalam-dalam. Katanya, pada waktunya aku akan mengatakannya. Kenapa tidak sekarang saja ayah? Ayahnya menggelengkan kepalanya. Kapan kah waktunya itu datang? Ayahnya tersenyum. Sambil menepuk bahu anak gadisnya ia berkata, tidak lama lagi. Tetapi seperti yang sudah aku katakan. Aku sekedar berusaha. Mudah-mudahan berhasil. Puranti tidak bertanya lagi. Ia tahu bahwa ayahnya tidak akan dapat didesaknya. Dalam pada itu, ketika langit menjadi semakin merah, maka pikatan pun mengakhiri latihannya dan berjalan tergesa-gesa pulang. Ia sampai di rumahnya di saat padukuhannya mulai terbangun. Di dalam keremangan pagi pikatan mendengar derik sapu lidi di halaman dan suara senggot timba bergerib. Ketika matahari mulai memancar, maka mulailah kesibukan sehari-hari di padukuhan sambisari. Meskipun dengan hati yang lesu penghuninya melakukan pekerjaan mereka. Terutama memelihara tanaman di sawah yang hampir sampai waktunya untuk memetik hasilnya. Namun waktu untuk menunggu itu rasa-rasanya hampir tidak dapat mengharap bahwa besok mereka masih akan makan. Ketela yang tumbuh di kebun-kebun tidak begitu banyak memberikan hasilnya, sehingga yang dapat mereka ambil adalah akar ketela pohon sebesar batangnya yang kurus dan tidak lebih. Dalam pada itu, di luar perhatian para petani sambisari dua orang berjalan di jalan-jalan persawahan. Karena pakaian mereka yang tidak ada bedanya dengan pakaian para petani, maka tidak banyak orang yang tertarik kepadanya. Mereka menyangka bahwa orang itu adalah orang yang datang dari padukuhan-padukuhan tetangga. Mereka sedang mengunjungi keluarga mereka di sambisari atau sekedar lewat saja. Demikian pula ketika kedua orang itu berhenti, sejenak di bawah sebatang pohon yang rindang, sekedar berlindung dari bawah sinar matahari yang mulai menggatalkan kulit. Itulah diadesis yang seorang. Yang lain pun berpaling. Dilihatnya beberapa orang gadis berjalan itu pula. Agaknya mereka sedang berangkat ke sawah. Dengan wajah yang buram dan pakaian yang sangat sederhana mereka berjalan menyusuri tanggul parit di pinggir jalan. Seorang di antara mereka yang berpakaian agak lebih baik dari yang lain dan yang tengadah memandang ke depan adalah Wiyatsi. Ketika gadis-gadis itu lewat di depan kedua orang yang berhenti di bawah pohon itu, salah seorang dari mereka menyapa, Wiyatsi. Wiyatsi terkejut, sehingga langkahnya pun tertegun. Sambil tersenyum salah seorang dari keduanya berkata, Apakah aku boleh bertanya sedikit? Wiyatsi menjadi ragu-ragu. Sekali dipandanginya kawan-kawannya yang terhenti pula. Namun kemudian ketika sekali lagi ia memandang wajah orang itu, hatinya pun berdasir tajam. Akhirnya ia dapat mengenal, orang itu adalah orang yang menjumpainya di dekat timbunan berunjung-berunjung itu. Sejenak Wiyatsi berdiri tegang, namun kemudian katanya kepada kawan-kawannya, Pergilah dahulu. Kawan-kawannya termangu-mangu sejenak, namun mereka pun segera pergi meninggalkannya. Sepeninggal kawan-kawannya, Wiyatsi melangkah maju mendekat. Namun ia tidak kehilangan kewaspadaan. Mungkin sesuatu dapat terjadi jika ia harus berbuat sesuatu, maka apa boleh buat meskipun siang hari, sehingga orang-orang sambisari akan dapat mengetahui tentang dirinya lebih banyak lagi. Juga ia tidak peduli, meskipun ia mengenakan selembar kain panjang. Sambil menyingsingkan kainnya, seperti jika ia turun ke dalam lumpur, ia bertanya, Apakah keperluanmu? Aku masih mengenalmu dengan baik meskipun kau berpakaian seperti seorang petani miskin. Orang itu tertawa. Jawabnya, bagiku pakaian ini tidak ada artinya. Aku dapat berpakaian seperti seorang adipati karena aku memang memilikinya. Tetapi juga pakaian seorang petani seperti yang aku pakai ini. Nah, sekarang katakan, apa maksudmu? Hi, kenapa kau menjadi garang? Wiat sih mengerutkan keningnya, lalu, cepat, katakan. Kawan-kawanku sudah jauh. Tetapi orang itu tertawa. Meskipun demikian ia menjawab, Baiklah. Tetapi seharusnya kau tidak perlu bertanya lagi tentang maksudku. Cepat katakan. Jangan marah-marah. Bukankah kau berjanji untuk datang bersama pikatan? Aku tidak berjanji. Aku hanya akan mencoba. Kakang pikatan sama sekali tidak mau mendengar aku. Bahkan ia menjadi semakin marah-marah karena aku tidak dapat mengatakan kepadanya siapa namamu. Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, agaknya pikatan memang sudah gila. Tetapi cobalah berulang kali. Katakan kepadanya, jika ia tidak datang menemui aku, aku akan menghancurkan bendungan itu jika kalian membuatnya. Bukan hanya jembatan, tetapi juga merusak parit-parit dan merampok semua orang yang berada di seluruh kademangan Sambisari, termasuk ibumu dan ki demang bahkan ki jaga bayar. Kalianlah yang sudah gila. Bukankah kang pikatan? Kedua orang itu tertawa. Yang seorang lagi menyela, kau harus meyakinkan pikatan, bahwa ia harus menolongmu hanya untuk datang saja ke timbunan berunjung-berunjung itu. Bukankah pekerjaan itu tidak terlampau berat? Katakan kepadanya, aku tidak akan menyakitinya. Aku tidak datang berbuat apa-apa jika memang pikatan sudah menjadi ketakutan. Cobalah katakan kepadanya, agar ia minta maaf kepadaku. Aku akan memaafkannya dan aku akan menjadi sahabatnya yang paling baik. Kata-kata itu ternyata telah membakar dada Wiatsi. Namun ia sadar, bahwa ia tidak boleh bertindak tergesa-gesa. Menurut Kiai Pucang tunggal orang ini adalah orang yang sangat berbahaya. Karena itu, maka Wiatsi mencoba untuk bertahan sekuat-kuatnya agar ia tidak membuat pembicaraan itu menjadi semakin panas. Aku tidak akan dapat membujuknya lebih dari yang sudah aku lakukan. Tetapi kenapa kalian merahasiakan jati diri kalian terhadap kakang pikatan? Maksudku, agar ia menjadi ingin tahu siapakah kami. Setidak-tidaknya ia ingin membuktikan apakah orang yang menunggunya itu benar-benar orang yang pernah berhubungan dengan dirinya dahulu. Tetapi ternyata kau tidak berhasil. Nah, sebaiknya katakan siapakah kalian agar kakang pikatan tidak berkeberatan untuk memenuhi undanganmu. Tetapi kedua orang itu hanya tertawa saja. Orang yang agaknya lebih berpengaruh dari keduanya justru berkata, Marilah kita pergi. Biarlah ia berusaha. Tidak, aku tidak dapat berusaha lagi, sahut Wiatsi. Tetapi orang itu masih saja tertawa dan berkata, Kau tentu sayang kepada bendungan dan bahan-bahan yang sudah kau siapkan itu. Dan aku tidak tergesa-gesa. Aku memang dapat tinggal di mana saja untuk waktu yang tidak terbatas. Daerah di sekitar Sambisari adalah daerah yang cukup subur bagiku meskipun daerah Sambisari sendiri adalah daerah yang kering. Tetapi Prambanan, Pengging dan Pajang adalah daerah yang memberikan cukup kesempatan padaku. Kenapa dengan daerah yang jauh itu? Memang jauh. Tetapi Sambisari yang kering dapat aku pergunakan sebagai tempat bersembunyi jika aku sudah berhasil mendapatkan sesuatu di daerah-daerah yang subur itu, yang tentu saja hanya aku lakukan sebulan dua atau tiga kali. Yang paling banyak waktuku aku peruntukkan bagi pikatan. Aku tidak mengerti, apa hubungannya semuanya itu. Memang tidak ada hubungannya. Tetapi sekaligus aku lakukan. Daripada aku menunggu pikatan sambil tidur mendengkur untuk waktu yang tidak tertentu, bukankah aku dapat menunggunya sambil bekerja? Prambanan, Pengging, Pajang bahkan sampai daerah yang lebih jauh lagi memang daerah yang sering aku kunjungi. Tetapi aku sekarang sudah kehilangan tempat tinggalku yang tetap, sehingga aku harus berpindah-pindah sebelum aku menemukan rumah yang paling baik menurut kebutuhan kami. Aku tidak mengerti. Tetapi aku kira kalian adalah petualang-petualang yang liar. Hi orang itu mengerutkan keningnya, kau berani menyebut aku dengan istilah yang menyakitkan hati itu. Aku tidak mempunyai istilah lain. Orang itu mengerutkan keningnya. Sejenak wajahnya menjadi tegang, namun kemudian ia tersenyum, jika kau tidak terlalu cantik, kau akan menyesal. Wiat sih menjadi berdebar-debar. Beberapa kali ia mendengar orang itu memujinya. Dan itu adalah tanda bahaya baginya. Jika orang ini ingin mengganggu pikatan, mungkin ia akan melakukan perbuatan yang berbahaya baginya. Sudahlah Wiat sih, berkata salah seorang dari kedua orang itu, pergilah ke sawah. Kau sudah mendapat kegambaran terlampau banyak tentang diri kami. Mudah-mudahan pikatan mengenalku dan datang memenuhi undanganku. Tentu saja kadang-kadang aku tidak ada di sekitar daerahmu ini jika aku sedang melakukan tugasku. Kadang-kadang daerah yang dekat jika kebutuhanku tidak mendesak, misalnya di rumah ibumu yang cukup kaya, tetapi kadang-kadang aku tentu pergi ke daerah yang jauh. Wiat sih tidak menjawab. Giginya terkatup rapat-rapat menahan kemarahan yang menyesak di dadanya. Namun ia masih tetap menahan diri. Ia sama sekali tidak bertanya lagi ketika kedua orang itu pergi meninggalkannya. Tetapi hatinya berdesir tajam ketika ia melihat seorang dari keduanya berpaling dan berkata sambil tersenyum menyakitkan hati, Cantik sekali kau Wiat sih. Gigi Wiat sih terdengar gemeretak. Untunglah bahwa ia masih tetap ingat pesan Kiai Pucang Tunggal, bahwa orang itu adalah orang yang sangat berbahaya. Sepeninggal kedua orang itu, maka Wiat sih pun dengan tergesa-gesa menyusul kawan-kawannya pergi ke sawah. Dengan tangkasnya ia berloncatan di atas pematang. Namun dalam pada itu hatinya masih saja diganggu oleh kehadiran kedua orang itu. Kedua orang itu akan selalu membayangi aku. Tentu hampir setiap saat sebelum mereka berhasil menemui kakang pikatan berkata Wiat sih di dalam hatinya. Lalu timbul pula sebuah pertanyaan, Tetapi apakah maksudnya dengan menyebutkan pengging, pajang dan tempat-tempat yang jauh itu? Apakah ia ingin mengatakan bahwa ia termasuk orang yang berpengaruh di dalam lingkungannya? Wiat sih tidak dapat memecahkan pertanyaan itu. Dalam keadaan yang demikian ia selalu berkata dirinya sendiri, Aku akan menyampaikannya kepada Kiai Pucang Tunggal dan Puranti. Ketika Wiat sih sampai di sawah, Maka kawan-kawannya pun sudah mulai bekerja di sawah masing-masing yang sudah mulai membayangkan harapan. Sebentar lagi mereka akan memetik hasil silnya, Meskipun hasil pandenan itu sebagian akan jatuh ke tangan orang-orang kaya yang sudah memberikan pinjaman kepada mereka di masa paciklik. Siapakah orang-orang itu Wiat sih bertanya seorang kawannya? Mereka adalah pedagang-pedagang yang sering datang ke rumah. Mereka berurusan dengan ibu jawab Wiat sih. Oh, tetapi kenapa ia menemuimu di tengah bulak? Mereka hanya bertanya, apakah ibu ada di rumah? Kawan-kawannya tidak bertanya lagi. Mereka melanjutkan kerja mereka masing-masing. Menunggui burung, memotong daun-daun padi yang berulat dan yang lain memetik daun lembayung ditanam di pematang. Demikianlah maka seperti yang sudah diangan-angankan, di malam harinya semuanya itu disampaikannya kepada Kiai Pucang Tunggal untuk mendapatkan pertimbangan. Namun selagi Kiai Pucang Tunggal mengangguk-anggukan kepalanya. Kiai, siapakah sebenarnya orang-orang itu? Aku merasa diombang-ambingkan oleh keadaan ini. Orang itu sama sekali tidak mau menyebut dirinya sendiri, sedang Kiai yang menurut dugaanku mengetahui pula dengan pasti siapakah mereka, juga tidak mau menyebutkan namanya. Kiai Pucang Tunggal mengangguk-anggukan kepalanya. Sambil tersenyum ia menjawab, jadi kau ingin mendengar namanya? Ya Kiai, aku akan dapat mengatakannya kepada kakang pikatan supaya kakang pikatan tidak marah kepadaku jika aku membujuknya. Kiai Pucang Tunggal menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia memandang wajah puranti yang ragu-ragu. Kiai desi suyat sih, jika aku tidak mengetahui dengan pasti siapakah mereka, maka aku selalu dibayangi oleh bermacam-macam angan-angan yang sama sekali gelap dan menyeramkan, meskipun barangkali setelah aku mendengar namanya, aku akan menjadi semakin ngeri karenanya. Kiai Pucang Tunggal mengangguk-anggukan kepalanya. Setelah merenung sejenak, maka ia pun berkata, Baiklah wiliat sih. Jika kau memang ingin mengetahui siapakah mereka. Satu di antaranya adalah lawan pikatan selagi ia melakukan pendadaran. Orang itulah yang bernama hantu bertangan api. Oh wajah wiliat sih menegang sejenak. Ia sudah pernah mendengar nama itu. Nama yang memang menggetarkan dadanya, jadi orang itulah yang bernama hantu bertangan api. Sepasang hantu bertangan api itu, tidak lagi sepasang. Mungkin ia mencoba membuat pasangan baru. Tetapi hantu bertangan api yang satunya sudah terbunuh. Wiat sih mengangguk-angguk. Itulah sebabnya ia menyebut daerah-daerah pengging, pajang, perambanan dan mana lagi, sebagai daerah yang seakan-akan telah disediakan bagi mereka. Dada Wiat sih menjadi berdebar-debar. Ternyata yang dihadapinya adalah orang yang menyebut dirinya hantu bertangan api. Ia pernah mendengar nama itu. Dan ia tahu, bahwa karena pertempuran yang terjadi di Goa Wapabelan itulah selagi pikatan menjalani pendadaran tangannya yang kanan telah menjadi cacat. Wiat sih berkata Kiai Pucang Tunggal, kita harus memperhitungkan kemungkinan yang terjadi pada orang yang berbahaya itu. Ia pernah dikalahkan oleh pikatan menurut penilaian yang dimengertinya dengan baik. Jika tidak ada perubahan maka ia tidak akan datang kemari mencari pikatan. Hantu itu pasti merasa dirinya sekarang sudah lain dari hantu yang kalah di Goa Wapabelan itu. Hantu itu tentu sudah menempa dirinya dan merasa dirinya kuat menghadapi pikatan. Atau karena perhitungan yang lain sahutwiak sih, hantu itu berani mencari pikatan karena kakang pikatan sekarang sudah cacat? Boleh jadi. Tetapi bukankah ia mengancam akan mencari puranti pula? Tentu ia tidak berani mencarinya jika ia tidak merasa dirinya cukup kuat. Mungkin ia tidak benar-benar akan mencari puranti. Mungkin ia sekedar mengancam. Pikatan sekarang bukan pikatan yang dahulu lagi. Meskipun tangan kanannya menjadi cacat, tetapi kemampuannya sudah melonjak jauh. Tangan kirinya telah menjadi lebih tangkas dari tangan kanannya, bahkan sebelum tangan itu cacat ia sekarang sudah menguasai hampir seluruh tenaga cadangan yang ada di dalam dirinya. Jadi, apakah menurut Kiai Pucang Tunggal, kakang pikatan dapat mengimbangi hantu itu sekarang? Tentu aku tidak dapat mengatakannya Wiat Sih. Aku belum tahu sampai di mana kemampuan hantu itu sekarang. Wiat Sih mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia pun merasa cemas bahwa kakaknya akan berhadapan dengan kekuatan yang jauh berada di atas kemampuannya. Namun demikian, ia percaya bahwa tentu Kiai Pucang Tunggal tidak akan membiarkan saja jika sesuatu akan terjadi atas kakaknya yang cacat itu. Jadi apakah aku harus mengatakannya kepada kakang pikatan bertanya Wiat Sih kemudian? Kiai Pucang Tunggal mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, Ya Wiat Sih. Tetapi kau tidak usah mengatakan bahwa hantu itu menantangnya. Kau hanya mengatakan kepadanya bahwa hantu itu kini berkeliaran di daerah ini. Hanya itu. Dengan demikian pikatan akan berhati-hati, tetapi ia tidak segera mencari musuhnya itu. Jika ia mendengar bahwa hantu itu mengundangnya, maka kemungkinan terbesar adalah bahwa pikatan itu segera menemuinya tanpa mempertimbangkan apapun juga. Wiat Sih mengangguk-angguk pula. Sementara itu apabila aku berhasil Wiat Sih, biarlah aku menjajagi kemampuan hantu bertangan api itu. Maksud Kiai? Aku ingin tahu, apakah pikatan tidak akan terjerumus ke dalam kesulitan. Jika demikian, maka aku kira kita akan mengambil jalan lain. Bagaimanakah kira Kiai untuk mengetahui kemampuan hantu itu? Itulah yang sedang aku pikirkan. Tetapi kau sudah dapat mengatakannya kepada pikatan sebelum ia pergi malam ini. Hati-hati agar kau tidak terlibat dalam pertengkaran dengan pikatan. Jika ia menjadi marah, meskipun sebenarnya tidak harus diarahkan kepadamu, kau tidak usah menanggapinya. Wiat Sih menarik nafas dalam-dalam. Jika dahulu kakaknya yang selalu melayaninya, juga jika ia marah-marah dan menangis, sekarang yang terjadi adalah sebaliknya. Iyalah yang harus menahan hati jika kakaknya marah-marah kepadanya. Tetapi apa boleh buat? Selagi kakaknya terganggu keseimbangan jiwanya karena cacatnya, maka ia wajib menempatkan dirinya agar ia justru tidak membuat sakit di hati kakaknya itu menjadi semakin parah. Nah Wiat Sih berkata Kiai Pucang Tunggal, cobalah kau temui kakakmu sekarang. Mungkin ia masih belum tidur. Katakanlah dengan hati-hati. Baiklah Kiai, tetapi apakah Kiai bersedia tinggal di sini sebentar? Aku tidak tahu apakah yang akan dilakukan oleh kakak pikatan jika ia mendengar bahwa hantu itu ada di sini. Kiai Pucang Tunggal mengangguk-angguk. Jawabnya, baiklah. Tetapi tentu aku tidak dapat berbuat apa-apa. Puranti mungkin dapat berbuat sesuatu. Itu kurang bijaksana jawab Kiai Pucang Tunggal, tetapi aku kira, asal kau dapat menjaga diri dan perasaanmu, maka tidak akan terjadi sesuatu. Wiat Sih mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia masih juga berdebar-debar. Apakah ia dapat membiarkan dirinya dicaci maki dan bahkan diumpati oleh kakaknya tanpa menjawabnya sama sekali? Mudah-mudahan ibu dapat meredakan persoalan ini jika timbul salah paham berkata Wiat Sih di dalam hatinya. Malam itu Wiat Sih tidak berlatih bersama Puranti. Ia harus menemui kakaknya dan mengatakan tentang hantu bertangan api. Dengan hati yang berdebar-debar Wiat Sih masuk kembali ke dalam rumahnya lewat pintu butulan. Ketika ia menjenguk keperinggitan, ternyata ibunya masih duduk menghitung lidi. Dari mana kau Wiat Sih bertanya ibunya? Dari kebon belakang ibu. Kau masih juga membuat dirimu menjadi laki-laki. Tetapi agaknya bermanfaat juga bagi keluarga ini. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa Wiat Sih telah berusaha untuk menyelamatkan isi rumah ini meskipun kakaknya masih harus menolongnya. Wiat Sih yang kemudian meninggalkan peringgitan, melangkah mendekati bilik kakaknya yang sudah tertutup. Pikatan yang hampir tidak pernah keluar dari biliknya di siang hari itu dan selalu tidur sore hari. Namun malam itu Wiat Sih memberanikan dirinya untuk mengetuk pintu bilik kakaknya, perlahan-lahan. Pikatan yang sebenarnya memang sudah tidur, terkejut mendengar ketukan pada daun pintunya. Sejenak ia memperhatikan suara itu, namun kemudian nalurinya telah menariknya bangkit dan meloncat berdiri di sisi pembaringan dengan hati yang berdebar-debar. Wiat Sih mendengar suara kaki kakaknya. Dengan demikian ia pun menjadi berdebar-debar pula. Bagaimanakah jadinya jika kakaknya tidak dapat menahan perasaannya lagi dan berbuat kasar atasnya? Namun Wiat Sih sudah bertekad untuk mengatakannya apapun akibatnya. Karena itu, maka ia pun mengetuk pintu itu sekali lagi. Siapa terdengar suara pikatan mengeram, aku kakang. Wiat Sih. Oh suara pikatan menurun. Namun kemudian terdengar ia bertanya, apa kepentinganmu Wiat Sih? Aku ingin berbicara sedikit kakang. Aku sudah mengantuk sekali. Kau mengejutkan aku. Aku minta waktu sedikit saja. Pikatan termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya, besok pagi saja. Apakah tidak akan ada hari lagi sehingga kau mengejutkan aku? Tetapi soalnya sangat mendesak kakang. Tidak. Tetapi Wiat Sih tidak segera pergi. Bahkan katanya, kakang boleh marah kepadaku. Tetapi hal ini penting sekali bagi kakang dan kita sekeluarga. Tidak. Aku mengantuk sekali. Wiat Sih menjadi semakin berdebar-debar. Jika kakaknya benar-benar tidak mau mendengarkan, maka ia tidak akan dapat mempersiapkan dirinya jika malam nanti ia bertemu dengan hantu bertangan api itu. Karena itu, maka sekali lagi ia mencoba meyakinkan, kakang, aku hanya memerlukan waktu sedikit saja. Apakah pintu ini sudah diselarat? Aku bilang tidak. Apakah kau tidak mendengar? Wiat Sih menarik nafas dalam-dalam. Baiklah kakang, jika demikian, biarlah aku pergi sendiri mencarinya. Ia sangat berbahaya. Sejenak Wiat Sih terdiam. Tetapi ia tidak mendengar kakaknya menyaut. Karena itu, maka ia pun kemudian bergeser sedikit. Wiat Sih tiba-tiba ia mendengar suara kakaknya sejenak kemudian maka Wiat Sih mendengar langkah kaki kakaknya dan pintu bilik itu pun terbuka. Cepatlah katakan, siapakah yang akan kau temui? Agar kakaknya segera tertarik perhatiannya, maka dengan serta merta ia menjawab, Hantu bertangan api. Hiwajah pikatan menjadi tegang, serta nafasnya seakan-akan tertahan di hidungnya. Dengan suara yang dalam ia bertanya, Hantu bertangan api? Ya, hantu bertangan api. Pikatan berdiri sejenak mematung di depan pintu biliknya. Ditatapnya Wiat Sih dengan sorot metu yang aneh. Dari selah-selah bibirnya seolah-olah di luar sadarnya pikatan bertanya, Dari mana kau tahu tentang hantu bertangan api? Orang itu sendiri yang mengatakan kau sudah bertemu. Belum. Wiat Sih, apakah kau sudah gilahi? Kau mengigau selagi kau masih belum tidur, bahkan dengan metu, terbuka. Apakah sebenarnya yang ingin kau katakan? Kakang Wiat Sih melangkah mendekati kakaknya. Ia mencoba untuk tidak menimbulkan kemarahannya, tetapi kakang jangan marah. Aku takut mengatakannya jika kakang masih saja selalu marah kepadaku. Pikatan termenung sejenak. Namun kemudian ia berkata, Cepat katakan, Dari siapa kau mendengar nama hantu bertangan api? Dahulu puranti pernah menyebut nama itu? Bukan dahulu tetapi sekarang. Dari mana kau tahu bahwa hantu bertangan api ada di sekitar tempat ini? Agaknya hantu itu dengan sengaja menyebar desas-desus. Mungkin ia sedang mencari tempat untuk dipergunakannya sebagai sarangnya yang baru. Atau mungkin ia sedang mengintai korbannya di sini, atau sekedar lewat. Bohong teriak pikatan, Ia tahu aku ada di sini. Wiat Sih mengerutkan keningnya. Lalu katanya, Jika ia tahu kau kakang ada di sini, apakah kira-kira yang akan dilakukannya? Ia tidak akan berani datang kemari. Aku akan membunuhnya. Wiat Sih mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, Mungkin kakang dapat mengusirnya, Jika tidak membunuhnya sama sekali. Wajah pikatan menjadi menyala sejenak. Namun seperti sebuah pelita yang kehabisan minyak, Tiba-tiba saja ia berkata dengan metu yang redup, Aku tidak peduli. Aku tidak berkepentingan lagi dengan hantu bertangan api. Tetapi dengan serta merta Wiat Sih menyahut, Bukankah kau mempunyai persoalan dengan hantu itu? Bagaimanakah sikapmu jika hantu itu datang sengaja untuk mencarimu? Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Aku tidak peduli. Biar saja ia mencariku. Kakang Wiat Sih melangkah semakin dekat. Jika hantu itu mendendam, Kakang harus berhati-hati. Bukankah kakang sering keluar di malam hari? Aku tidak peduli. Aku tidak berkepentingan lagi dengan hantu itu. Mungkin kakang menganggap bahwa kakang sudah tidak berkepentingan lagi. Tetapi hantu itu pasti masih tetap mendendam. Aku tidak peduli. Kakang Wiat Sih menjadi cemas. Ternyata kakaknya masih tetap dalam sikapnya. Pasrah dan putus asa, Kakang harus berbuat sesuatu. Setidak-tidaknya kakang harus menjaga diri. Jangan gurui aku. Aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Aku lebih tua daripadamu dan aku adalah seorang laki-laki. Jika aku bersikap, sikap itu adalah sikap yang sudah aku pertimbangkan baik-baik. Kau tidak berhak mengajari aku dalam segala hal. Tidak kakang. Aku sama sekali tidak ingin mengajarimu. Tetapi aku didorong oleh perasaan cemas. Apa yang kau cemaskan? Wiat Sih menundukkan kepalanya. Dan ia pun berkata dengan jujur, Aku tidak mau kehilangan kau, Ibu juga tidak. Itulah sebabnya aku memeranikan diri mengatakannya kepadamu. Omong kosong. Kau tidak akan kehilangan jika aku dibunuh sekalipun oleh hantu itu. Ibu juga tidak akan merasa kehilangan. Bahkan kalian akan merasa terlepas dari gengguanku selama ini, Dan ibu tidak perlu lagi menyediakan apa-apa lagi buatku. Kakang, kau keliru. Jika aku tidak peduli lagi akan keselamatanmu, Buat apa aku datang kepadamu dan memberitahukan kehadiran hantu itu di daerah Sambisari ini? Buat apa aku memaksa diri berkata kepadamu karena selama ini sebenarnya aku takut mendekat pintu bilikmu? Jangan hiraukan aku. Jangan pedulikan aku berkata pikatan kemudian sambil melangkah surut masuk ke dalam biliknya lagi. Kakang panggil Wiat Sih. Dan pikatan pun berhenti sejenak. Dipandanginya adiknya sesaat. Ketika Wiat Sih memandang tatapan matu kakaknya itu, hatinya berdesir. Ia melihat kelembutan pada sinar matu itu, Yang selama ini seakan-akan telah tidak pernah dilihatnya lagi. Tetapi hanya sejenak, karena sejenak kemudian pikatan telah hilang di balik pintu. Wiat Sih menarik nafas dalam-dalam sambil bersandar dinding. Seakan-akan ia telah menunaikan suatu tugas yang sangat berat. Syukurlah, bahwa kakang pikatan tidak menjadi marah berkata Wiat Sih di dalam hatinya, Meskipun ia tidak menghiraukannya, Tetapi setidak-tidaknya ia sudah mengetahui bahwa orang itu ada di sekitar sambisari. Wiat Sih berpaling ketika ia mendengar langkah ibunya mendekat dari peringgitan. Sejenak ibunya memandang pintu bilik pikatan yang sudah tertutup. Kemudian dengan isyarat dipanggilnya Wiat Sih mendekat. Ketika Wiat Sih sudah berdiri di hadapannya, Maka gadis itu pun kemudian dibimbingnya masuk ke peringgitan dan duduk di atas sehelai tikar. Di sudut peringgitan itu masih terdapat beberapa buah bumbung berisi potongan-potongan lidi sebagai peringatan atas piutang yang diberikan kepada orang-orang sambisari di masa paceklik. Jika sebentar lagi mereka memetik hasil sawah, maka lidi-lidi itu harus dihitungnya seluruhnya. Apakah kau bertengkar lagi dengan kakakmu Wiat Sih bertanya ibunya? Wiat Sih menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak ibu. Tetapi aku mendengar kakakmu membentak-bentak lagi. Tetapi kami tidak bertengkar. Jadi apa yang kalian bicarakan? Wiat Sih menjadi ragu-ragu sejenak. Jika ia memberitahukan kepada ibunya, maka ibunya akan menjadi sangat cemas. Tetapi ternyata ibunya bertanya pula, Siapakah yang kau sebut dengan hantu itu? Sejenak Wiat Sih tidak menjawab. Apakah orang itu mendendam pikatan? Wiat Sih menarik nafas dalam-dalam. Namun akhirnya ia mengangguk. Begitulah agaknya. Dan kau memberitahukan kepadanya. Wiat Sih mengangguk sekali lagi. Bagaimanakah tanggapannya? Seperti biasa ibu. Acuh tidak acuh dan membentak-bentak. Tetapi kali ini ia tidak marah-marah. Ia mau mendengarkan meskipun tidak seluruhnya. Namun dengan demikian ia sudah mengetahui bahwa seseorang sedang berteliaran di daerah ini. Ibunya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menyaut. Tiba-tiba saja hatinya telah dijalari oleh kecemasan. Ternyata banyak sekali orang yang mendendam terhadap pikatan, sedang pikatan sendiri seakan-akan tidak lagi berusaha untuk mempertahankan dirinya. Ia adalah satu-satunya anak laki-laki kudesah ibunya di dalam hati. Sejenak kemudian Wiat Sih pun segera meninggalkan ibunya yang untuk beberapa lamanya masih saja duduk termenung di perincitan. Sekali-kali dipandanginya bumbung-bumbungnya yang berisi potongan lidi. Bahkan kemudian ia bergumam kepada diri sendiri. Sekarang aku jadi tidak mengerti. Untuk apa sebenarnya aku mengumpulkan lidi-lidi ini? Anak-anakku sama sekali tidak mempedulikannya dan apalagi berusaha untuk melanjutkan kerja ini. Bahkan Wiat Sih telah membangun sebuah bendungan yang akan mengurangi usahaku untuk seterusnya. Dalam pada itu, Wiat Sih yang kemudian pergi ke halaman belakang, telah mengatakan apa yang sudah dilakukan. Seperti anggapan Wiat Sih sendiri, maka Kiai Pucang Tunggal pun berkata, ia akan merenungkannya. Tetapi yang penting ia sudah mengetahuinya. Bagaimanapun juga ia akan berhati-hati. Jika ia sudah bertemu dengan hantu itu seandainya hantu itu menemukan tempat latihannya, maka pikatan tentu akan bersikap lain. Wiat Sih mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, sudahlah Wiat Sih. Kau pun harus berhati-hati. Jika hantu itu jemuh menunggu pikatan, mungkin ia akan memergunakan Caroline. Mungkin ia akan memaksa pikatan untuk keluar dengan memergunakan K sebagai umpan. Tiba-tiba terasa seluruh bulu-bulunya meremang. Di luar sadarnya Wiat Sih berkata, mereka selalu memuji aku Kiai. Nah Puranti lah yang menyahut, itu suatu pertanda. Pertanda apa? Puranti tersenyum, tetapi sambil menggeleng ia menjawab, bukan apa-apa Wiat Sih. Ketika Wiat Sih melompat mendekatinya, Puranti pun bergeser menjauh, jangan. Sudahlah berkata Kiai Pucang Tunggal, sekarang kami terpaksa minta diri. Jika kami terlalu lama ada di halaman ini, maka ada kemungkinan orang lain mengetahuinya. Bukankah kedua penjaga rgul itu sering pergi ke halaman ini jika mereka ingin sekali-kali ajaklah mereka ikut berlatih bersamamu? Ya jawab Wiat Sih, kadang-kadang aku memberi mereka beberapa latihan. Tetapi sebenarnya mereka telah memiliki dasar-dasar yang cukup. Sayang, mereka kurang mengembangkannya, sehingga apa yang mereka miliki itu sama sekali tidak menjadi bertambah sempurna. Kau dapat memberi beberapa petunjuk kepada mereka. Aku sudah mencoba. Baiklah. Mereka adalah orang-orang yang setia akan tanggung jawabnya. Jagalah baik-baik agar mereka tidak lepas dari rumah ini. Jika mereka pada suatu saat dihinggapi iblis, maka mereka akan menjadi orang yang berbahaya juga. Tetapi pada dasarnya mereka adalah orang baik-baik. Ya mereka orang yang baik dan setia sahut Wiat Sih. Demikianlah maka sejenak kemudian Kiai Pucang Tunggal dan Puranti pun minta diri. Mereka masih harus mengawasi setiap kemungkinan bahwa hantu bertangan api akan berusaha menjumpai pikatan. Ketika mereka sudah berada di luar padukuhan, maka Kiai Pucang Tunggal pun berkata, setidak-tidaknya pikatan dapat mengambil sikap. Jika ia masih ingin tetap hidup, maka ia pasti akan berusaha membela dirinya. Tetapi jika ia akan membunuh diri seperti yang pernah dilakukan, maka itu adalah keputusannya. Tetapi, tiba-tiba Puranti memotong. Namun ia tidak melanjutkan kata-katanya. Kenapa Puranti? Puranti menundukkan kepalanya. Tetapi ia berdesis, apakah kita akan membiarkan pikatan terbunuh oleh hantu bertangan api? Jika itu sudah keputusannya. Tetapi apakah dengan demikian kita tidak dapat mencegahnya? Kiai Pucang Tunggal mengerutkan keningnya. Ayah berkata Puranti, aku sama sekali tidak menghiraukan kematian pikatan. Tetapi bukankah dengan demikian kematian kokang pikatan akan menodai perguruan ayah? Murid Kiai Pucang Tunggal ternyata tidak mampu melawan hantu bertangan api. Dan itu adalah suatu penghinaan bagi perguruan ayah. Kiai Pucang Tunggal mengangguk-anggukan kepalanya. Hampir saja ia tidak dapat menahan senyumnya. Sebagai seorang tua ia dapat mengerti perasaan anaknya yang sebenarnya. Tetapi agar Puranti tidak tersinggung maka ia pun menjawab, Ya Puranti, sudah tentu aku tidak akan merelakan nama perguruan Pucang Tunggal tercemar. Tetapi kita pun harus berhati-hati bersikap terhadap pikatan yang sedang mengalami goncangan perasaan itu. Ia akan dengan mudah tersinggung dan berbuat di luar dugaan. Puranti tidak menjawab. Tetapi kepalanya terangguk-angguk kecil. Namun tiba-tiba saja setelah terdiam beberapa lamanya, Puranti bertanya, Ayah, apakah ayah akan memberitahukan care yang pernah ayah katakan? Care untuk apa Puranti? Ah Puranti berdesah, Bukankah ayah pernah mengatakan bahwa ayah mempunyai care yang baik untuk menyembuhkan kakang pikatan? Oh, tentu, aku akan memberitahukan pada waktunya care-care itu selengkapnya. Kenapa tidak segera? Jika kakang pikatan menjadi baik sebelum hantu itu bertindak lebih jauh, maka keadaannya akan lebih baik. Mungkin, kita tidak usah mencemaskannya lagi dan tidak perlu setiap kali mengintainya berlatih. Kiai pucang tunggal menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah ia ingin menghirup udara malam yang sejuk itu sebanyak-banyaknya. Bukanlah lebih cepat lebih baik ayah desak Puranti. Tetapi tidak dengan segera Puranti. Aku memerlukan waktu, justru karena pertentangan antara pikatan dan hantu itu. Namun sekali lagi aku katakan, aku sedang berusaha. Apakah usahaku berhasil? Itu masih harus kita tunggu kenyataan yang akan terjadi. Puranti tidak dapat memaksanya lagi perasaannya sebagai seorang gadis telah menahannya. Bagaimanapun juga ia tidak akan sampai hati untuk dengan berterus terang menyatakan kecemasannya tentang seorang anak muda, bagaimanapun juga ia menahannya di dalam hati. Seperti biasanya, malam itu Kiai pucang tunggal mengikuti Puranti pergi ke tempat yang biasa dipergunakannya untuk menempa diri. Seperti biasanya, selama Kiai pucang tunggal menunggui anak gadisnya, ia pun memberikan beberapa bimbingan terakhir untuk menyempurnakan ilmu yang memang sudah hampir sampai ke puncaknya itu. Tetapi malam itu mereka tidak melakukan terlalu lama, karena malam sudah menjadi semakin larut. Di tengah malam mereka pergi ke tempat pikatan berlatih untuk mengawasi apakah terjadi sesuatu atasnya. Akhirnya aku menjadi jemuh berkata Puranti. Kiai pucang tunggal memandang Puranti dengan sorot metu yang terasa menggelitik hati, sehingga Puranti menegaskan, aku sudah benar-benar menjadi jemuh ayah. Sampai kapan kita harus mengawasinya seperti mengawasi anak-anak yang bermain-main di pinggir sumur? Kiai pucang tunggal tidak segera menjawab. Dibiarkannya Puranti menyatakan perasaannya yang diketahuinya, tidak seluruhnya melonjak dari nuraninya. Tetapi yang dikatakannya itu adalah ungkapan dari perasaan yang pernah dikatakannya, bahwa sebenarnya Puranti mencintai pikatan, tetapi sekaligus membencinya. Karena Kiai pucang tunggal tidak menyahut, maka Puranti berkata lebih lanjut, karena itu, silahkanlah ayah melihat permainan yang sudah berpuluh kali saya lihat. Lalu, kau akan kemana? Tidak kemana-mana. Tetapi aku akan tidur. Kiai pucang tunggal hanya dapat menarik nafas panjang. Ia tidak dapat mencegahnya. Sejak anak-anak Puranti kadang-kadang menunjukkan sifatnya yang kaku. Bahkan kadang-kadang sukari mengerti orang lain. Karena itu, maka jawabnya, Baiklah Puranti tetapi jika terjadi sesuatu, aku akan membangunkanmu. Puranti tidak menyaut. Ia pun kemudian pergi berlindung di balik sebuah gerumbul, sedang ayahnya duduk di balik tanggul menunggu kedatangan pikatan. Namun demikian Kiai pucang tunggal tidak meninggalkan kewaspadaan sama sekali. Sejenak kemudian, maka Kiai pucang tunggal pun menarik nafas dalam-dalam. Dilihatnya pikatan seperti biasanya datang dari arah yang tetap. Seperti biasanya pula pikatan pun mulai berlatih mematangkan ilmunya. Mempertinggi kecepatan bergerak dan memperkuat tenaga cadangan yang dapat dipergunakannya. Sambil mengawasi pikatan yang sedang berlatih itu, Kiai pucang tunggal mencoba menganyam kera yang sebaik-baiknya yang dapat dilakukan. Ia tidak boleh menyinggung perasaan pikatan tetapi juga Puranti. Dan ia harus berusaha mengakhiri petualangan hantu bertangan api itu. Tetapi Kiai pucang tunggal harus selalu menunggui apa yang selanjutnya akan terjadi. Jika hantu bertangan api datang bersama gurunya, maka ia tidak boleh lengah sama sekali. Dan jika guru hantu itu ikut campur, maka mau tidak mau ia pun harus ikut campur pula. Demikianlah yang terjadi di beberapa malam berikutnya. Puranti lebih senang tidur daripada menunggui pikatan berlatih, Meskipun Kiai pucang tunggal tahu bahwa sebenarnya Puranti pun tidak dapat tidur nyenyak seperti yang dikatakannya. Bahkan kadang-kadang Puranti pun kemudian bangkit dan merayap mendekati ayahnya yang sedang memperhatikan latihan pikatan dengan saksama. Puranti berkata ayahnya pada suatu saat kepada anak gadisnya, Sebelum pikatan benar-benar bertemu dengan hantu itu, aku harus mendapat kegambaran bahwa pikatan tidak akan menjadi korban karenanya. Atau setidak-tidaknya, bahwa pikatan mampu bertahan dan menyelamatkan dirinya. Apa yang akan ayah lakukan? Sekedar menjajagi kemampuan hantu itu. Bagaimana mungkin? Aku akan memancing persoalan. Itu tidak adil. Jika ayah akan membuat perhitungan, sebaiknya ayah mencari gurunya dan aku akan menyelesaikan hantu itu. Bukan begitu Puranti jawab payahnya, aku tidak akan menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian aku akan menyinggung perasaan guru hantu itu dan tentu akan menyinggung perasaan pikatan pula. Jadi? Sekedar meyakinkan. Tetapi apa salahnya jika aku menjumpai hantu itu dan membuat perhitungan jika ia memang mendendamku? Bukan kau Puranti. Aku masih mencoba untuk melaksanakan rencanaku agar pikatan terbangun dari mimpi buruknya selama ini. Tetapi aku mencoba pula untuk berhati-hati agar pikatan tidak justru binasa karenanya. Puranti tampaknya acuh tidak acuh mendengarkan keterangan ayahnya itu, meskipun sebenarnya hatinya bergolak. Setiap kali ayahnya menyebut nama pikatan, terasa desir yang lembut menyentuh pusat jantungnya. Dalam pada itu, langit yang selalu dibayangi oleh mendung pun menjadi semakin cerah. Busim basah perlahan-lahan mulai berlalu. Dan padi di sawah pun mulai menguning. Dalam cahaya matahari pagi, sawah yang luas itu bagaikan lautan yang airnya berwarna emas. Dalam hembusan angin yang lembut, gelombang yang halus mengalir dari ujung bulak sampai ke ujung bulak lainnya. Untuk beberapa hari lamanya, anak-anak sambisari tidak berbuat sesuatu untuk bendungan yang sedang mereka persiapkan karena mereka sibuk dengan sawah mereka yang hampir menuai. Anak-anak gadis sibuk menunggu burung di sawah, sedang anak laki-laki mulai bekerja keras memperbaiki lumbung mereka yang selama paciklik telah kosong dan hampir tidak pernah dipergunakan. Namun setiap kali dada mereka berdesir. Berapa bagian dari panenan mereka yang sempat masuk ke dalam lumbung? Sebagian dari basil panenan mereka akan langsung diambil oleh orang-orang yang memberikan hutang kepada mereka selama paciklik. Sebagian lagi harus disisihkan untuk upacara yang meriah seperti yang selalu mereka adakan setelah panen meskipun hanya sekali setahun. Bahkan kegembiraan mereka kadang-kadang sangat berlebih-lebihan tanpa mengingat kemampuan dan sisa padi yang ada di lumbung. Tahun ini kita tidak akan tenggelam dalam kegembiraan yang berlebih-lebihan selama tiga atau empat hari, dan seterusnya kita harus kelaparan dan kembali tenggelam dalam hutang berkata kesambi kepada kawan-kawannya. Ya, kita harus meyakinkan orang tua kita bahwa perayaan yang berlebih-lebihan itu sama sekali tidak berarti. Makan, minum dan segala macam hidangan yang tidak ada artinya bagi kesejahteraan padukuhan kita jawab yang lain. Dan yang lain lagi berkata, tentu kita tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan bersama. Makan, minum di hari-hari setelah panen adalah lambang kelaparan di hari-hari berikutnya. Dalam kesibukan itu, anak-anak muda di Sambisari mulai berusaha untuk menyusun bentuk kehidupan baru di padukuhan mereka dengan melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak terarti. Mereka mencoba mulai dari keluarga masing-masing, sehingga persiapan yang dilakukan untuk menyambut masa panenan itu pun mulai nampak perbedaannya. Ayah tidak usah bersusah payah menyediakan apapun untuk merti desa. Kita selenggarakan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Sudah tentu kita harus mengingat hari-hari mendatang berkata salah seorang dari mereka kepada ayahnya. Mana mungkin jawab payahnya, kita akan dieje oleh tetangga sebelah. Mereka akan datang ke banjar dengan sebuah jodang. Sepasang ingkung ayam yang besar dan tumpeng yang putih. Telur lembaran dan jajan pasar. Tetapi anaknya menggelengkan kepalanya, tidak ayah. Mereka pun tidak akan membawa jodang dengan sepasang ingkung ayam. Mereka akan membawa sebuah ancak kecil dengan tumpeng megana. Sayur-sayuran yang hijau dan kecambah. Tidak ada yang lain. Dari mana kau tahu? Kami sudah sepakat, bahwa kami akan berusaha menyederhanakan suasana yang terlampau berlebih-lebihan melampaui kemampuan kita. Tetapi, tentu ada yang tidak sependapat. Biarlah orang-orang kaya membawa apa saja yang dapat mereka bawa. Itu adalah cara mereka memancing kemelaratan kita agar di masa pacetlik, Bahkan sebelum musim kemarau menjadi sangat kering, kita sudah mulai datang kepada mereka dan minta diberi pinjaman dengan bunga yang tinggi. Biarlah mereka bangga dengan kekayaan mereka, dan kita bangga bahwa kita sudah dapat mengalahkan nafsu bersaing yang sama sekali di luar nalar. Dan kelak jika bendungan itu sudah jadi, mudah-mudahan nasib kita akan berubah. Tetapi bahwa kita wajib berusaha dan itu telah kita lakukan. Ayahnya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi rasa-rasa masih belum mapan apabila ia tidak membawa sepasang ingkung ayam. Apakah kata orang, jika kita sudah mulai dengan menyederhanakan upacara merti desa itu, tetapi yang lain belum? Kita akan mentertawakan mereka bahwa mereka telah dicengkam oleh ketamakan yang tidak tersembuhkan. Seperti mereka mentertawakan kita, kita pun akan berbuat ganda, karena di masa pacetlik kita masih mempunyai persediaan meskipun hanya sedikit. Ayahnya mengangguk-angguk pula. Katanya dengan suara yang dalam tertahan, Baiklah, kita akan mencoba. Tetapi aku akan tetap membeli dua ekor ayam jantan. Jika perlu ayam itu akan dipotong. Jika tidak, ayam itu dapat ditukar dengan ayam betina. Kita akan mendapatkan telurnya dan anak-anaknya yang menetas dari telur itu ayah. Bukankah itu lebih baik daripada kita makan daging kedua ekor ayam itu sekaligus? Jika kelak ayam itu menjadi banyak kita akan dapat membuat ingkung bukan hanya sepasang apabila perlu. Ayahnya masih mengangguk-angguk, meskipun masih ada sesuatu yang terasa bergejolak di dalam dadanya. Namun dalam pada itu, selagi anak-anak muda sambisari sibuk dengan keluarga masing-masing untuk mencegah pemborosan yang tidak berarti itu, yang hanya sekedar memberikan kebanggaan sesaat. Maka Wiat Sih menjadi cemas bahwa ia merasa selalu dibayangi oleh orang yang menyebut dirinya hantu bertangan api. Setiap kali hantu itu menjumpainya dan berbicara sepatah dua patah kata tanpa arti. Apakah pikatan tidak ingin bertemu dengan kami bertanya hantu bertangan api itu? Tetapi Wiat Sih masih tetap bersikap seakan-akan ia belum mengetahui dengan pasti siapakah yang sedang dihadapinya itu. Karena itu, maka ia sama sekali tidak mengatakan tentang tanggapan pikatan yang sebenarnya. Mungkin ia sudah mengerti bahwa kamilah yang datang. Dengan demikian maka ia justru bersembunyi semakin dalam di dalam biliknya. Bukan saja di dalam biliknya sahut yang lain, tetapi di bawah kolong pembaringannya. Hampir saja Wiat Sih kehilangan kesabaran. Namun ia masih tetap berusaha untuk tidak berbuat sesuatu. Tetapi kami tetap sabar menunggu, Wiat Sih berkata hantu itu. Dengan demikian akan ada alasan bagi kami untuk selalu menjumpaimu. Terasa seluruh permukaan kulit Wiat Sih meremang. Dan kawan hantu itu berkata pula, kau bertambah cantik, Wiat Sih. Wajah Wiat Sih menjadi merah oleh marah dan malu. Tetapi ia masih tetap berdiam diri. Baiklah Wiat Sih berkata hantu itu, sebentar lagi kalian akan merayakan hari-hari Merti Desa. Kalian akan mengucapkan terima kasih kepada Dewi Sri, Dewi Padi, bahwa panenan kalian kali ini berhasil baik. Aku tidak akan mengganggu upacara itu. Bahkan aku akan ikut menyaksikan apa saja yang kalian lakukan di sini pada hari-hari itu, setelah kalian memetik hasil sawah kalian dan memasukkannya ke dalam lumbung. Wiat Sih sama sekali tidak menjawab. Kau menjadi semakin garang tampaknya berkata hantu itu sambil tersenyum. Namun senyumnya bagi Wiat Sih benar-benar bagaikan senyum hantu yang melihat tonggokan tanah pekuburan yang masih baru. Kita akan bertemu lagi berkata hantu itu sambil meninggalkan Wiat Sih yang termangu-mangu di pematang. Di rumah, Ibu Yat Sih menjadi semakin sibuk dengan lidi-lidinya. Tanjung masih saja dengan setia datang ke rumah Ibu Yat Sih meskipun di dalam hatinya mulai ditumbuhi oleh berbagai macam perasaan. Ia tidak dapat menutup kenyataan bahwa anak-anak muda sambisari telah berbuat jauh lebih bermanfaat dari yang dilakukannya. Meskipun demikian, ia masih juga mencoba membelah sikapnya, tetapi mereka tidak akan mendapat manfaat sama sekali bagi diri mereka masing-masing. Jika kemudian air mengalir, maka mereka harus menunggu untuk waktu yang lama dan perlahan-lahan. Karena panen yang akan datang pun tidak akan segera membuat mereka kaya. Sedang yang aku lakukan adalah suatu kerja yang langsung dapat memberikan sesuatu bagiku sekarang tanpa menunggu satu-dua musim lagi. Demikianlah maka sambisari tampaknya menjadi semakin sibuk menjelang masa panen. Meskipun sebagian terbesar orang-orang sambisari sependapat dengan anak-anak mereka, namun masih ada juga orang yang ingin memamerkan kekayaannya dalam upacara di Banjar setelah panenan. Mereka tidak peduli kemelaratan yang mencengkam sebagian besar dari rakyat sambisari. Bahkan dengan bangga mereka menyediakan tidak hanya sebuah jodang, tetapi tiga buah dan bahkan lebih. Dalam kesibukan itulah hantu bertangan api berkeliaran di daerah sambisari. Ada juga niatnya menunggu sampai upacara merti desa. Ia ingin juga melihat apa saja yang akan dilakukan oleh orang sambisari. Dan apa saja yang akan dilakukan oleh pikatan yang terasing itu. Hampir setiap malam menjelang hari-hari yang ditunggunya, hantu bertangan api itu masih saja berkeliaran. Kadang-kadang mereka duduk di antara berunjung-berunjung yang ditimbun di pinggir sungai. Kadang-kadang di tengah-tengah bulat. Tetapi mereka sama sekali tidak mengganggu orang-orang lain. Mereka agaknya masih cukup sabar menunggu pikatan. Sebelum mereka berbuat sesuatu atas pikatan agaknya mereka masih belum berbuat apapun terhadap orang-orang sambisari. Jika mereka membutuhkan sesuatu bagi kepentingan makan dan pakaian mereka, mereka pergi ke tempat-tempat yang agak jauh dan mengambil menurut kebutuhan mereka. Ternyata bahwa hantu bertangan api itu berusaha untuk tidak menimbulkan keonaran mendahului rencana yang dibuatnya untuk pikatan. Tetapi ketika pada suatu malam hantu bertangan api bersama seorang kawannya berjalan melalui bulak panjang sambisari, mereka terkejut melihat seorang yang duduk di pematang. Menilik pakaiannya orang itu tentu bukan seorang petani yang sedang menunggu air di parit. Karena itu maka hantu bertangan api itu pun berhenti sejenak beberapa langkah di hadapan orang itu. Dengan nada datar maka ia pun menyapanya, Kisanak, apakah Kisanak orang sambisari? Orang itu mengangkat wajahnya. Wajah itu ternyata tampak menyeramkan. Kumis seperti ijuk yang melintang sampai ke pipi, alis yang hitam lebat dan rambut yang terurai, di bawah ikat kepala yang hanya sekedar dibelitkan didai. Hantu bertangan api mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian tersenyum. Katanya, wajahnya seperti wajah genderwo. Wajah yang dikatakan seperti wajah genderwo itu menjadi tegang. Perlahan-lahan ia berdiri dan memandang hantu bertangan api dengan tajamnya. Siapakah suaranya menggelegar? Hantu bertangan api masih tersenyum. Dipandanginya orang itu dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya. Katanya, apakah kau tidak kedinginan? Orang itu tidak menjawab. Bahkan ia pun ikut mengamati dirinya sendiri. Kemudian diusapnya dadanya yang telanjang dengan tangannya yang mengenakan gelang akar waringin sungsang yang sudah menjadi sehitam besi. Di lehernya membelit sebuah kalung serat yang digantungi dengan berbagai macam benda. Gigi harimau, sepotong tanduk rusa, taring ikan hiu dan duri ular hijau dari laut selatan. Siapa kau sekali orang itu bertanya? Akulah yang bertanya lebih dahulu sahut hantu bertangan api. Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, kau belum mengenal aku? Apakah kau bukan orang daerah selatan ini? Hantu itu menggeleng, jawabnya, aku datang dari sebelah timur gunung merapi. Oh namun kemudian, orang-orang di sebelah timur gunung merapi pun tahu tentang aku. Siapa kau? Akulah yang disebut hantu bertangan sepuluh. Hi hantu bertangan api terkejut. Bukan karena ia pernah mendengar nama itu. Tetapi nama itu mirip sekali dengan nama yang dipakainya. Nama yang selama ini menjadi hantu yang tiada terlawan meskipun untuk beberapa saat lamanya nama itu telah hilang dari pembicaraan, karena selama itu hantu bertangan api sedang menempa diri karena dendamnya yang tiada tertanggungkan. Tiba-tiba saja kini ia bertemu dengan orang yang menyebut dirinya hantu bertangan sepuluh. Kenapa kau terkejut bertanya orang berkumis lebat itu? Tetapi hantu bertangan api itu pun kemudian tersenyum. Katanya, namamu bagus sekali. Apakah kau masih ada hubungan keluarga dengan hantu bertangan api? Huh orang itu berdesah, hantu itu telah mati. Akulah yang membunuh mereka kakak beradik. Hantu bertangan api masih tersenyum. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia bertanya pula, apakah kau membunuh kakak beradik itu seorang diri? Ya, aku membunuhnya seorang diri. Baru setelah mereka mati terbunuh aku menyebut diriku hantu bertangan sepuluh. Dasyat sekali desis hantu bertangan api, sebelum itu siapakah namamu? Hantu bertangan lima. Hantu bertangan api mengerutkan keningnya. Ia mulai curiga dengan jawaban-jawaban itu. Namun demikian ia bertanya pula, apakah pada saat itu hantu bertangan api kakak beradik itu tidak berada di antara anak buahnya? Orang yang menyebut dirinya hantu bertangan sepuluh itu termenung sejenak. Namun kemudian jawabnya, tidak. Hantu bertangan api tidak mempunyai anak buah seorang pun. Mereka hanya berdua saja. Dan aku telah membunuh mereka. Bukankah sekarang tidak ada lagi orang yang mendengar nama hantu bertangan api itu? Hantu bertangan api tidak dapat menahan tertawanya. Katanya, kau adalah pembual yang paling pandai. Hih, siapakah kau sebenarnya? Jangan menyebut namamu dengan nama yang tidak pantas kau pergunakan. Kenapa orang itu menjadi marah? Dan ia pun bertanya, siapa kau? Aku sudah menyebut namaku. Sekarang katakan siapa kau? Hantu bertangan api ragu-ragu sejenak. Ia tidak ingin menyebut namanya meskipun ia menduga bahwa pikatan pasti sudah mengetahui bahwa ialah yang datang mencarinya. Namun kepada genderwo itu ia menjawab, namaku saepa. Saepa orang yang disebut seperti genderwo dan menyebut dirinya bernama hantu bertangan sepuluh itu mengerutkan keningnya. Katanya, nama yang jelek, tetapi pantas bagaimu. Sekarang kau mau apa? Hantu bertangan api menggelengkan kepalanya. Katanya tidak apa-apa. Aku sedang berjalan-jalan. Berjalan-jalan di malam hari begini. Aku menyelusuri parit. Air masih cukup meskipun hujan sudah jauh berkurang. Air menjelang menuai kau memerlukan air? Tidak, aku tidak mengatakan bahwa aku memerlukan air. Gila, kau gila. Siapa kawanmu itu? Namanya surah sebut hantu bertangan api. Orang itu mengangguk-angguk, supah dan surah desisnya, lalu, seperti nama-nama ampu terkenal. Tetapi kalian tidak pantas mempergunakan nama itu. Namaku saepa, bukan supah. Oh, ya saepa, itu lebih jelek lagi. Tepat seperti kataku. Nama yang jelek tetapi pantas bagi orang yang jelek pula. Hi, kenapa kau berkata begitu? Apakah kau memang ingin mencari perkara? Orang yang menyebut dirinya bernama hantu bertangan sepuluh itu tertawa. Jawabnya, kau mau apa? Hi orang-orang jelek. Tampaknya kau bukan orang yang membawa uang cukup atau perhiasan apapun. Jika kalian membawanya, apakah kalian mau menyerahkannya kepadaku? Jika tidak, maka sebaiknya aku membuang sial dengan memukul kalian berdua setengah mati dan meninggalkan kalian pingsan di sini. Belum lagi mulut orang itu terkatu perapat, hantu bertangan api itu tidak dapat menahan tertawanya. Sambil melangkah mendekat ia berkata, kau memang baik hati kisana. Kau bersedia memukuli aku jika aku tidak membawa barang-barang berharga. Baiklah, aku memang tidak membawa apapun juga. Jika kau ingin memukuli aku, segera lakukan, mumpung masih belum terlalu malam. Orang yang berwajah genderwo itu menjadi haran. Katanya, hi, kau tidak takut kepadaku, kepada hantu bertangan sepuluh. Aku senang bertemu dengan kau. Aku sudah lama tidak dipukuli orang sehingga badanku merasa sangat letih. Jika kau ingin membantu membuat badanku sedikit segar, nah lakukanlah. Orang yang menyebut dirinya hantu bertangan sepuluh itu mengeram. Tiba-tiba saja suaranya menghentak, siapa kau hi? Siapa? Tentu bukan tidak beralasan kau menantangku. Ada dua kemungkinan. Kau benar-benar belum pernah mendengar namaku, atau kau merasa dirimu tidak terkalahkan oleh siapapun juga. Kedua-duanya jawab hantu bertangan api, aku memang belum pernah mendengar namamu, dan aku memang tidak akan terkalahkan, apalagi sekarang. Persetan geram orang yang bernama hantu bertangan sepuluh itu, kau akan menyesal. Nah, bersiaplah. Kita berkelahi, kau berdua, aku seorang diri. Jangan terlalu sombong hantu bertangan api tertawa, kau benar-benar seorang yang sangat dungu. Tetapi apakah sebenarnya pekerjaanmu di sini? Pertanyaan yang bodoh sekali. Aku mengerti. Tetapi bukankah kau yang lebih bodoh lagi? Jika kau ingin merampok saat ini, rakyat Sambisari masih belum mengumpulkan uang dan hasil sawahnya. Kenapa tidak sebentar lagi setelah panen dan setelah mereka menjual sebagian dari hasil panenan? Oh, kaulah yang paling bodoh di antara kita. Kau sangka bahwa para petani Sambisari masih dapat menjual hasil panenan mereka? Semuanya sudah ada di tangan orang-orang kaya yang meminjamkan uang di masa paceklik. Nah aku tidak akan datang kepada orang-orang miskin seperti perampok-perampok kecil dan pencuri ayam. Aku akan datang ke rumah-rumah orang kaya. Di seluruh Sambisari ada tujuh atau delapan orang kaya. Kemudian ada dua puluh tiga orang yang memiliki kekayaan sedang. Jika masih kurang masih ada orang yang meskipun tidak kaya tetapi menyimpan barang-barang berharga. Hi, kau tahu tepat jumlah itu? Hantu bertangan sepuluh lah yang kemudian tertawa. Katanya, nah, apa katamu sekarang? Apakah kau juga perampok seperti aku? Aku yakin kau bukan orang Sambisari. Aku orang Sambisari. Jika begitu aku harus membunuhmu, supaya rencanaku tidak diketahui orang. Akulah yang ingin menangkapmu. Kau adalah permainan yang mengasyikan. Gila wajah orang yang menyebut dirinya hantu bertangan sepuluh itu menjadi tegang. Nah, acungkan kedua tanganmu dan aku akan mengikatmu dan membawamu ke kademangan. Gila. Aku bunuh kau. Hantu bertangan api tertawa. Tetapi suara tertawanya terputus ketika tangan orang berwajah menyeramkan itu terayun ke wajahnya. Hampir saja tangan, itu mengenai mulutnya yang sedang tertawa. Tetapi hantu bertangan api sempat berpaling dan tangan itu sama sekali tidak menyentuhnya. Tetapi sebagai seorang yang merasa dirinya tidak terkalahkan, maka tamparan itu benar-benar telah mengguncang dadanya. Tiba-tiba saja kemarahannya hampir meledak. Katanya, kau benar-benar tidak tahu diri genderwo gila. Apakah kau mau mati, hi? Genderwo tidak dapat mati. Aku dapat membunuhmu. Kau tidak lebih seekor cucurut buatku. Sekai lagi tangan hantu bertangan sepuluh terayun. Tetapi sekali lagi tangan itu tidak mengenai sasaran. Bahkan hal itu telah membuat hantu bertangan api semakin marah dan ia pun telah mengayunkan tangannya pula menyerang kening hantu bertangan sepuluh. Tetapi ternyata lawannya yang berwajah genderwo itu pun sama sekali tidak menyentuhnya. Betapa marahnya hantu bertangan api, yang merasa dirinya sudah sempurna, masih juga tidak dapat mengenai sasarannya yang hanya seorang yang menyebut dirinya hantu bertangan sepuluh dan berwajah mirip genderwo. Karena itu, maka ia pun kemudian menggeram sambil berkata, kau benar-benar akan menyesal genderwo buruk. Hantu bertangan api terkejut pula ketika tiba-tiba saja lawannya itu telah menyerangnya. Serangannya benar-benar berbahaya, sehingga karena itu ia pun harus segera menghindarinya. Namun hal itu merupakan peringatan baginya bahwa ia mendapat seorang lawan yang tidak dapat dianggap tanpa arti. Demikianlah keduanya kemudian terlibat dalam suatu perkelahian yang seru. Namun sejenak kemudian hantu bertangan api itu pun segera mengetahui, bahwa lawannya bukanlah seseorang yang memiliki kelebihan tertentu. Ia adalah seorang yang memiliki pengalaman yang cukup, tetapi tata geraknya sama sekali tidak berdasar, sehingga dalam waktu yang singkat ia pasti akan segera kehabisan tenaga. Aku ingin tahu, siapakah sebenarnya orang ini berkata hantu bertangan api di dalam hatinya. Namun meskipun demikian, selagi lawannya itu masih memiliki tenaga sepenuhnya, maka serangan-serangannya yang kasar itu benar-benar berbahaya baginya. Karena itu, maka hantu bertangan api pun harus bertempur bersungguh-sungguh. Di saat-saat permulaan hantu bertangan sepuluh tampaknya memang berhasil mendesak hantu bertangan api, sehingga hantu bertangan api itu kadang-kadang harus mengumpat. Bahkan lambat laun ia kehilangan pengendalian diri, karena kadang-kadang serangan lawannya itu berhasil menyentuh tubuhnya. Orang yang tidak tahu diri ini memang harus dibunuh. Demikianlah keduanya segera bertempur sepenuhnya sehingga perkelahian itu pun menjadi bertambah sengit. Tetapi bagaimanapun juga hantu bertangan api mengerahkan kemampuannya, ia tidak segera dapat mengalahkan lawannya yang bertempur tanpa dasar tata gerak yang teratur itu. Ia seakan-akan, licin seperti belut dan tubuhnya tidak dapat disentuh oleh tangannya. Namun seperti yang diperhitungkannya, maka sejenak kemudian orang meruajah genderwo itu pun menjadi semakin lelah. Sambil menyerang ia sempat mengumpat, anak setan. Kau benar-benar anak setan dan hantu jadi-jadian. Aku tidak pernah berkelahi sekian lamanya tanpa membunuh lawan. Hantu bertangan api tidak menjawab. Ialah yang kemudian menyerang dengan segenap kemampuan yang ada padanya, sehingga hantu bertangan sepuluh itu menjadi semakin terdesak dan berloncatan surut. Gila! Kau benar-benar hantu desis orang yang berwajah genderwo itu. Hantu bertangan api tidak menghiraukan. Serangannya justru menjadi semakin garang. Bahkan kemudian sekali-sekali ia berhasil menyentuh tubuh lawannya sehingga setiap kali ia mendengar lawannya mengaduh. Tanganmu seperti api geram hantu bertangan sepuluh. Lawannya tidak menjawab. Tetapi serangannya menjadi semakin dasyat. Bahkan hantu bertangan api itu pun kemudian berteriak kepada kawannya yang menyaksikan perkelahian itu. Jagalah, jangan biarkan, orang ini lari. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup dan mengikatnya di tengah-tengah halaman kademangan malam nanti. Biarlah orang-orang sambisari menghukum picis. Jangan orang itu menyahut sambil melangkah surut. Jangan lari. Jangan tangkap aku. Hantu bertangan api berteriak sekali lagi kepada kawannya, cepat! Tahan orang ini. Kawannya pun segera berlari melingkar untuk mencegah orang yang menyebut dirinya hantu bertangan sepuluh itu lari. Tetapi ternyata bahwa hantu bertangan sepuluh itu masih sempat meloncati parit dan berlari menyusur pematang. Jangan lari teriak hantu bertangan api. Tetapi lawannya sama sekali tidak menghiraukannya. Ia berlari semakin cepat. Namun hantu bertangan api dan kawannya tidak melepaskannya. Mereka mengejar terus. Dengan demikian keduanya pun segera bekejar-kejaran. Kawan hantu bertangan api itu pun ikut mengejarnya pula, tetapi jaraknya justru semakin lama menjadi semakin jauh. Pengecut teriak hantu bertangan api. Tetapi yang dikejar itu sama sekali tidak menghiraukan. Bahkan ia berlari semakin cepat dan melampaui kecepatan langkah hantu bertangan api. Hantu bertangan api mempercepat langkahnya pula, ia tidak mau kehilangan lawannya itu. Tetapi kemampuannya pun terbatas. Meskipun ia telah menempa diri dan meningkatkan kecepatan gerak anggauta badannya, namun ia tidak berhasil menyusul lawannya yang menyebut dirinya hantu bertangan sepuluh. Gila ia menggeram sambil bertolak pinggang ketika ia tidak lagi dapat mengingkari kenyataan bahwa orang yang dikejarnya itu tidak akan dapat ditangkapnya. Sejenak kemudian barulah kawannya menyusulnya. Nafasnya tersengal-sengal sampai ke ujung hidungnya. Orang itu dapat berlari seperti angin desisnya di sela-sela arus nafasnya. Hantu bertangan api masih berdiri tegak. Wajahnya benar-benar tegang dan matanya bagaikan menyala. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa di daerah yang sepi dan kering ini akan menjumpai seseorang yang memiliki kemampuan yang demikian tinggi meskipun tanpa dasar ilmu olahkanuragan yang baik. Tetapi mustahil bahwa ia tidak pernah mempelajari. Mungkin ilmu itu disadapnya dari orang yang aneh atau ilmu yang memang pada dasarnya bersumber pada tata gerak yang kasar dan kegila-gilaan. Belum lagi aku bertemu dengan pikatan, aku sudah harus bertempur dengan hantu gila itu desis hantu bertangan api. Orang itu memang aneh berkata kawannya. Aku tidak dapat mengejarnya. Tetapi jika aku sanggup menahannya beberapa saat lagi, ia pasti akan terkapar kehabisan nafas. Ya sahut kawannya, ia hampir kehabisan nafas. Tetapi ia masih sempat berlari cepat sekali. Barangkali sekarang ia sedang berbaring pingsan setelah mengerahkan sisa kekuatannya untuk melarikan diri. Ternyata bahwa perasaan takut yang sangat telah mendorongnya untuk melarikan diri dengan kekuatan terakhirnya. Apakah kita akan mencarinya? Dapat kita coba. Keduanya pun kemudian berjalan perlahan-lahan sambil mencoba mengikuti jejak orang yang dikejarnya. Beberapa saat hantu bertangan api masih berhasil mengikuti bekas kaki di atas rerumputan meskipun dalam kegelapan malam. Tetapi kemudian jejak itu seakan-akan hilang begitu saja ketika mereka sampai ke sebuah pereng yang terjal dan berbatu padas. Ia turun ke pereng ini desis hantu bertangan api. Turun atau jatuh terguling? Bukankah di bawah pereng ini terdapat kali kuning? Ya. Apakah kita akan melihat ke bawah? Hantu bertangan api mengerutkan keningnya sejenak, lalu, baiklah. Kita akan melihat di bawah. Mungkin ia pingsan atau ia tidak lagi dapat menahan haus. Keduanya pun kemudian mencoba menuruni tebing yang terjal itu, sehingga akhirnya dengan susah payah mereka pun kemudian berdiri di tepian, di atas pasir dan bebatuan yang berserakan. Tetapi mereka tidak melihat seseorang, jejakak pun tidak. Ia tidak turun. Jika ia mencoba dalam keadaan yang payah itu, ia pasti akan tergelincir dan jatuh terguling berkata hantu bertangan api, dan aku kira tidak ada orang yang pernah datang kemari. Jika mereka akan pergi ke kali kuning, mereka akan memilih tepian yang landai. Tidak terjal seperti di sini. Kawannya mengangguk-angguk. Namun ia masih menjawab, tetapi bagi orang yang ingin menyembunyikan diri, tempat ini merupakan tempat yang paling baik aku tidak melihat seorang pun dan aku juga tidak melihat bekas kaki sama sekali. Kawannya mengangguk-angguk sekali lagi. Katanya, ya, orang itu tidak datang kemari. Hantu bertangan api memandang ke sekitarnya. Dicobanya untuk mendengarkan setiap desir dengan telinganya yang tajam. Namun ia pun yakin bahwa ia tidak mendengar apapun juga. Marilah kita pergi berkata hantu itu, lalu, aku tidak melihat kemungkinan bahwa orang itu akan mengganggu usahaku menemukan pikatan. Orang itu menurut dugaanku adalah perampok kecil yang sering mencuri ayam di kandang-kandang. Sebaiknya kita tidak menghiraukannya. Tetapi jika ia melakukan kejahatan di tempat ini, maka ada kemungkinan tuduhan itu dilemparkan kepada kita. Terutama wiatsih yang sudah mempunyai prasangka kurang baik. Hantu itu mengangguk-angguk. Dan ia pun kemudian bergumam, ya memang mungkin sekali. Jika ternyata demikian, maka aku akan mencarinya dan tidak segan-segan membunuhnya sama sekali. Dan kita mendapat tugas baru. Meronda di sambisari. Ah kau desah hantu bertangan api, jangan pikirkan lagi. Kita tunggu saja apa yang dilakukannya. Keduanya pun kemudian naik kembali dengan hati-hati ke atas tebing. Bukan saja karena tebing yang terjal, tetapi karena mereka pun harus berhati-hati terhadap orang yang menyebut dirinya hantu bertangan sepuluh itu. Jika tiba-tiba saja orang itu menyerang dari atas, maka keadaan mereka akan menjadi gawat dengan beberapa buah batu, seseorang yang berada di atas tebing akan dapat melumpuhkannya. Tetapi tidak seorang pun yang mengganggu mereka, sampai mereka sampai ke atas tanggul dan kemudian berjalan meninggalkan tempat itu. Dalam pada itu puranti yang mengantuk sambil duduk di balik gerumbul hampir tidak sabar lagi menunggu. Ia berjanji akan bertemu dengan ayahnya di tempat itu, sehingga oleh kejemuan, maka puranti pun kemudian berbaring di atas batu-batu padas yang datar di sebelah gerumbul itu meskipun ia masih tetap berhati-hati jika tiba-tiba saja seseorang melihatnya. Sejenak kemudian puranti mendengar desir yang lembut mendekatinya. Dengan beralaskan telapak tangannya ditempelkannya telinganya di tanah, dan suara itu menjadi semakin jelas didengarnya. Langkah seseorang yang sedang mendekatinya. Perlahan-lahan puranti pun kemudian bangkit. Dilihatnya seseorang dengan wajah yang seram mendekatinya. Tetapi puranti justru tertawa sambil berkata, ayah pantas sekali memakai samaran serupa itu. Orang itu tersenyum. Jawabnya, tentu ia tidak mengenai aku lagi. Ketika kemudian Kiai Pucang tunggal duduk di sebelah puranti, maka anak gadisnya itu pun segera bertanya, apakah ayah berhasil menjumpai hantu itu? Ya, aku dapat menjumpainya malam ini. Aku sudah jemuh sekali. Dua malam berturut-turut aku menunggu ayah di sini tanpa berbuat sesuatu. Tetapi malam ini aku telah menjumpainya. Dan ayah berhasil memancing perkelahian? Ya. Apakah ilmu hantu itu sekarang mencemaskan ayah? Kiai Pucang tunggal menarik nafas dalam-dalam katanya kemudian, Puranti. Jika ia harus bertempur melawan kau, aku kira aku tidak akan menjadi cemas. Tetapi hantu itu sekarang menjadi semakin matang. Orlahkan uragan dan jiwanya. Ia lebih matang menghadapi persoalan-persoalan yang gawat tetapi ilmunya pun jauh meningkat. Jika demikian, aku sajalah yang akan menjumpainya mula-mula. Aku juga menjadi sasaran dendamnya, aku tidak akan ingkar apapun akibatnya. Tunggu. Jangan tergesa-gesa. Aku sedang memikirkan masalah lain daripada hantu itu sendiri. Maksud ayah, apakah ayah memikirkan pikatan? Ya. Aku ingin ia tidak tersinggung lagi dan justru menjadi semakin jauh mengasingkan dirinya ke dalam bilik tertutup atau bahkan mungkin lebih parah lagi dari itu. Tetapi jika hantu bertangan api benar-benar menjumpainya dan ia tidak dapat melawan dan mengimbangi ilmunya, bukankah akibatnya akan sama saja? Aku akan memikirkannya puranti. Ayah suara puranti bersungguh-sungguh, keadaan menjadi semakin mendesak. Jika hantu itu mengambil tindakan lain maka akibatnya tidak seperti yang kita harapkan. Jika pada suatu saat ia mengambil wiat sih untuk memancing pikatan, maka keadaannya menjadi semakin sulit. Kita dapat membayangkan apa yang dapat terjadi atas wiat sih di sarang para penjahat itu. Seperti yang dikatakannya, hantu itu tentu tidak seorang diri. Kiai Pucang Tunggal mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Sedang kita masih belum melihat persembunyiannya di sekitar Sambisari. Jelas ia tidak berada di alas samir rata. Nah, jika demikian ayah harus segera mengambil keputusan. Apakah aku diperkenankan menyelesaikan persoalan dengan hantu itu? Dengan demikian hidupku selanjutnya tidak akan dibayangi oleh dendam yang tidak akan padam di dalam dada hantu bertangan api itu. Aku akan memikirkannya puranti, segera. Tetapi jangan bertindak lebih dahulu sebelum aku menentukan sikap lebih lanjut. Puranti menarik nafas dalam-dalam, ia tidak dapat menolak keputusan ayahnya itu meskipun hatinya bergejolak dasyat sekali. Untuk melepaskan gejolak itu. Maka puranti pun segera bangkit dan meloncat turun ke tebing. Dengan segapnya ia pun mulai berloncatan melatih diri sendiri di dalam gelapnya malam. Tetapi kali ini tata gerak puranti seakan-akan tanpa tujuan, karena baginya yang dilakukan itu hanya sekedar melepaskan kejemuan. Namun dengan demikian hampir di luar sadarnya puranti telah melepaskan segenap kekuatannya. Kekuatan wajarnya dan bahkan kemudian kekuatan yang dibangkitkannya dari tenaga cadangannya. Namun kemudian oleh gelora di dalam dirinya, puranti telah menghentakkan segenap kekuatan yang dapat dihimpunnya. Dan tiba-tiba saja setelah ia memusatkan segenap inderanya sejenak, gadis itu meloncat dan menghantam sebongkah batu padas dengan sisi telapak tangannya. Akibatnya mengejutkan sekali. Batu padas itu pecah hancur lumat menjadi debu. Puranti sendiri terkejut melihat hasil pukulannya. Sejenak ia berdiri termangu-mangu dengan nafas yang terengah-engah setelah ia melepaskan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya. Bahkan ternyata puranti telah berhasil menyatukan segala kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitar dirinya yang dapat diserapnya dalam pemusatan inderanya. Kiai Pucang Tunggali yang menyaksikan hal itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Sejenak kemudian ia pun tersenyum. Perlahan-lahan didekatinya anak gadisnya sambil berkata, Puranti, ternyata kau sudah memancing segenap kemampuan yang mungkin kau dapat. Meskipun tidak ada seorang pun yang sempurna di muka bumi ini, karena yang sempurna adalah yang ngesa saja, namun kau sudah sampai ke puncak ilmu yang dapat kau sadap daripadaku. Selanjutnya terserah kepadamu, bagaimana bentuk dan ciri dari ilmu yang telah kau miliki itu dengan perkembangannya sendiri. Mungkin karena umurmu yang masih jauh lebih muda dari umurku, kau akan dapat mencapai suatu tingkat yang jauh lebih tinggi dari aku. Puranti memandang ayahnya dengan terheran-heran. Katanya kemudian dengan suara gemetar, Tetapi ayah, aku tidak melakukannya dengan sadar. Tetapi kau pernah melakukan, kau akan dapat mengingatnya, apa yang sudah kau lakukan. Semisal pintu, maka daun-daunnya sudah terbuka. Dan kau akan dapat memasukinya setiap saat kau kehendaki. Puranti memandang ayahnya sejenak. Namun kemudian terdengar suaranya parau, Apakah benar begitu ayah? Percayalah kepadaku Puranti. Bukankah aku gurumu dan sekaligus ayahmu? Puranti termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ayahnya pun berkata, Cobalah, lakukanlah sekali lagi jika kau ingin meyakinkannya. Puranti memandang ayahnya sejenak. Kemudian ia pun berpaling ke arah batu-batu padas yang berserakan. Cobalah Puranti desak ayahnya, Desakan gelora perasaanmu telah tersimpan di dalam dirimu. Puranti mengangguk kecil. Kemudian ia pun melangkah di antara batu-batu padas itu. Dicobanya memusatkan inderanya. Tetapi Puranti masih memerlukan waktu. Ia masih harus menggerakkan anggauta tubuhnya Untuk dapat mencapai puncak pemusatan kekuatannya. Sejenak ia merenggangkan kakinya. Kemudian mengangkat kedua tangannya ke depan. Puranti sama sekali tidak melakukan gerak itu menurut kehendaknya, Tetapi seakan-akan anggauta badannya itu telah bergerak dengan sendirinya. Sejenak kemudian kedua tangannya yang terjulur ke depan itu bersilang di muka dadanya, Dan sampailah ia pada puncak pemusatan inderanya. Demikian kedua tangannya bersilang, Maka ia pun mengangkat sebelah kakinya, Dengan tiba-tiba pula tangannya terurai dan dengan suatu loncatan, Maka tangannya pun segera terayun ke atas sebuah batu padas. Maka terulanglah sekali lagi lontaran kekuatan yang tiada taranya. Dan sekali lagi sebuah batu padas pecah menjadi debu dan berserakan di atas tanah yang basah oleh embun malam. Kiai Pucang Tunggal mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menjadi yakin seperti juga puranti, Bahwa gadis itu sudah sampai pada puncak kemampuannya. Ketika Kiai Pucang Tunggal gadisnya termangu-mangu, Maka ia pun mendekatinya. Ditepuknya bahu anaknya sambil berbisik, Kau sudah berhasil puranti. Kau telah berhasil menyatukan dirimu dengan alam di sekitarmu. Kau sudah berhasil menyerap kekuatan yang ada di luar dirimu tetapi yang ada sentuhan dengan getaran dalam jiwamu, Sehingga kau berhasil memiliki kemampuan jasmania yang luar biasa. Yang perlu kau lakukan adalah membiasakan diri dengan kekuatan itu. Kau harus semakin mengenalnya dan memahami wataknya. Puranti tidak menjawab. Tetapi kepalanya tertunduk. Kau mengerti puranti. Puranti mengangguk. Tetapi terasa sesuatu tergenang di pelupuknya. Karena kau telah berhasil, maka tanggung jawabmu pun menjadi berat. Tanggung jawabmu kepada dirimu sendiri, kepada manusia sesamamu dan kepada Tuhan. Sekali lagi puranti mengangguk. Dan kini terasa sesuatu yang ada di pelupuknya itu meleleh di pipinya. Puranti berkata ayahnya kemudian, Karena justru kau sudah sampai ke puncak, maka kau tidak perlu lagi mempertahankan harga dirimu dengan caramu. Seharusnya kau menanggapi keadaan yang kau hadapi dengan sikap yang lebih matang. Diketahui atau tidak diketahui oleh orang lain. Diketahui atau tidak diketahui oleh pikatan, kau telah memiliki ilmu itu. Sejenak puranti merenung sambil mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian menganggukkan kepalanya. Bagus. Sekarang beristirahatlah, pulanglah ke rumah ibu angkatmu di Cangkring. Malam besok kita akan bertemu lagi. Kalau perlu aku dapat menemuimu di rumah itu dengan caraku. Baik ayah jawab puranti, tetapi biung itu tidak akan pernah mencari aku jika aku tidak pulang, karena aku sudah mengatakan kepadanya. Ia tidak akan mencarimu, tetapi ia akan menjadi gelisah karenanya jika kau tidak kembali meskipun kegelisahan itu direndamnya di dalam hatinya. Puranti menganggukkan kepalanya. Meskipun hanya sesaat, ia akan menjadi lega jika ia melihat kau pulang. Karena kau sudah dianggapnya sebagai anaknya. Demikianlah puranti malam itu kembali ke Cangkring, sedang Kiai Pucang Tunggal masih saja berkeliaran di Sambisari, lah masih harus mengawasi jika kebetulan saja hantu bertangan api itu bertemu dengan pikatan. Jika demikian maka rencananya tentu akan gagal sama sekali. Bagi Kiai Pucang Tunggal, puranti kini sudah memiliki kemampuan yang justru memberinya kepercayaan yang matang sehingga gadis itu tidak lagi dicengkam oleh harga diri yang cengeng. Dalam pada itu Sambisari telah mulai disibukan dengan musim pandenan yang sebentar lagi akan datang. Beberapa orang telah mulai mengadakan selamatan wuiwik di sawah-sawah mereka untuk menghormati Dewi Sri, meskipun baru sekedarnya. Sedang ucapan terima kasih yang sebenarnya baru akan diadakan pada saat yang ditentukan kemudian bersama-sama. Dalam upacara kecil itu, para petani mulai memetik sepasang pengantin padi yang sudah masak. Baru beberapa hari kemudian mereka akan memetik seluruh hasil sawah mereka. Tidak lagi seorang pun yang datang berkunjung pada timbunan berunjung-berunjung dan batu-batu yang sudah menggunung. Tetapi itu bukan berarti bahwa bendungan yang sudah mereka rencanakan itu sudah dilupakan. Mereka kini sedang sibuk menyelesaikan sawah mereka. Mereka berusaha untuk mempercepat semua kerja yang biasanya mereka lakukan dengan lamban. Mereka akan segera turun kembali ke pinggir Kali Kuning untuk segera mulai dengan bendungan mereka, karena sebagian besar parit induk pun sudah siap. Kita harus segera menyelesaikan sawah kita berkata ke Sambi, setelah panen selesai, kita harus cepat-cepat menggarapnya dan memanfaatkan sisa hujan yang masih ada untuk menanam palawija. Setelah itu, kita harus segera turun kembali ke sungai agar bendungan kita dapat siap sebelum musim hujan mendatang. Kita harus yakin bahwa jika banjir kelak datang seperti banjir di musim ini, bendungan kita tidak akan pecah sehingga di musim kering berikutnya, kita akan mulai menikmati hasil jerih payah kita. Dan ternyata bahwa hal itu telah mendorong anak-anak muda Sambi Sari bekerja lebih keras. Lebih keras dari yang biasa mereka lakukan. Bahkan anak-anak muda yang hampir tidak pernah mengenai kerja pun telah terseret dalam kerja yang mapan itu. Ki Demang di Sambi Sari kadang-kadang menunggui anak-anak muda yang bekerja keras di sawah masing-masing itu dengan hati yang berdebar-debar. Ia merasa beruntung bahwa anak-anak muda di daerahnya seakan-akan telah bangkit dengan sendirinya untuk membangun padukuhannya. Memang ada satu dua orang tua dan bahkan bebahu kademangan yang kadang-kadang menghalangi derap kaki anak-anak muda itu telah berusaha membantu mereka. Mereka sejauh-jauh dapat dilakukan berdasarkan mewenang yang ada padanya meskipun kadang-kadang dia harus berbantah dengan orang-orang yang setiap waktu berada di sekitarnya, dengan para bebahu dan orang-orang tua yang tidak sependapat atas usaha anak-anak muda itu dengan berbagai alasan. Alasan ketahayulan, alasan naluri dan ada yang sekedar bersembunyi di balik alasan-alasan itu, namun sebenarnya mereka telah memanjakan kepentingan diri sendiri. Demikianlah, maka masa panen pun kemudian telah meramaikan kademangan sambisari. Hampir tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah kecuali mereka yang khusus untuk menjaga rumah itu. Bahkan ada di antara mereka yang mengosongkan rumah mereka, karena mereka tidak mempunyai apapun yang berharga di dalam rumahnya. Pakaian mereka adalah yang sekedar mereka pakai dan sama sekali mereka tidak menyimpan perhatian atau apapun yang lain yang dicemaskan akan hilang dicuri orang. Bukan saja laki-laki yang bekerja di sawah, tetapi juga perempuan. Mereka menuai padi di bulak yang luas seolah-olah sekelompok ikan yang bermain-main di dalam air yang kuning keemasan, di dalam lautan butir-butir padi yang telah masak. Dalam keadaan yang demikian, tampaklah wajah-wajah yang cerah. Anak-anak muda bekerja sambil tersenyum dan sebagian lagi melakukan kidung gembira. Di pinggir sungai anak-anak yang menggembalakan kambing bermain seruling melakukan percikan hati yang ngeriang, karena mereka tidak lagi harus menahan lapar sampai senja, dan kadang-kadang sehari penuh mereka sama sekali tidak menyentuh nasi, selain ketelah pohon yang kurus, sekurus tubuh mereka. Untuk beberapa saat sambisari telah melupakan kemiskinan mereka yang terasa mencengkam di musim kering. Kini hampir setiap rumah menyimpan beberapa ongkok padi. Meskipun banyak di antara mereka dengan hati yang berat melepaskan sebagian dari hasil pandenan mereka untuk membayar hutang yang telah mereka terima selama musim paceklik, namun karena hampir setiap perempuan ikut menuai padi di sawah tetangga, maka mereka pun mendapat juga bagian yang dapat disimpannya di rumah. Dalam pada itu, hujan pun sudah menjadi semakin berkurang. Hanya kadang-kadang saja langit mendung dan gerimis kecil turun di siang hari. Tetapi mereka yang menuai padi tidak merasa perlu untuk berhenti. Dengan tudung kepala dari anyaman bambu dan belarak, mereka melanjutkan kerja mereka memotong padi yang telah menjadi kuning. Akhirnya musim panen itu pun sampai pada akhirnya. Sambi sari yang sepi tampak menjadi agak ramai. Warung-warung yang hampir selalu tertutup, mulai membuka pintunya. Mereka tidak menjual dagangan mereka untuk menerima uang, tetapi mereka menukarkan barang-barang dan makanan di warung mereka dengan genggaman-genggaman padi. Setelah perempuan tidak lagi turun ke sawah menuai padi, maka anak muda dan ayah-ayah mereka menjadi semakin sibuk bekerja. Mereka menebasi jerami dan membakarnya di malam hari. Kemudian mencangkul sawah mereka untuk memanfaatkan hujan yang tersisa dengan menanam palawija. Baru setelah mereka selesai mengerjakan sawah, maka mereka mulai dapat menarik nafas lega. Kerja yang berat telah selesai. Di tahun-tahun yang silam, maka mereka pun kemudian dapat tidur mendengkur sepanjang hari. Hanya kadang-kadang saja mereka pergi ke sawah menengok tanaman mereka. Atau sekali-kali memanjat pohon kelapa di halaman dan menjual hasilnya ke pasar. Dan apabila mereka sudah tidak mempunyai kewajiban sama sekali, mulailah mereka dengan merencanakan sebuah perayaan yang besar di setiap tahun. Merti desa. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Dewi Sri, karena mereka sudah menerima hasil pandenan mereka, meskipun sebagian dari hasil itu masuk ke lumbung orang-orang kaya. Tetapi yang terjadi tahun ini agak berbeda. Anak muda dan laki-laki yang dapat mengerti setelah anak-anak mereka, adik-adik mereka dan kawan-kawan mereka memberikan penjelasan, mereka tidak lagi memergunakan hari-hari terbuang mereka dengan tidur mendengkur. Dan mereka tidak lagi menyibukkan diri menjelang perayaan merti desa dengan berbagai macam persiapan penyediaan berjenis-jenis makanan, lauk pauk dan jajan pasar. Tetapi mereka telah terlibat dalam kesibukan yang lain. Kesibukan yang telah mereka mulai di musim hujan yang hampir habis. Beberapa orang tua mengusap dadanya sambil berkata di dalam hati, orang-orang sekarang sudah tidak lagi dapat menyatakan terima kasih. Mereka hampir tidak peduli lagi dengan kemurahan Dewi Seri. Mereka lebih senang menyibukkan diri dengan kerja yang tidak berarti itu daripada menyediakan perayaan yang besar bagi Dewi yang telah menjadikan tanaman padi kita berhasil dengan baik. Dan beberapa orang kaya menjadi kecewa bahwa mereka tidak lagi akan dapat menunjukkan kelebihannya di dalam selamatan merti desa, karena tetangganya dan orang-orang lain agaknya kurang menghiraukan lagi perayaan semacam itu. Gila berkata mereka di dalam hati, mereka tidak mau mengagumi jodang-jodangku lagi. Mereka seakan-akan tidak menghiraukan, lagi makanan yang berlimpah-limpah setiap tahun di banjar desa selagi selamatan merti desa. Demikianlah, ketika selamatan merti desa itu diselenggarakan, suasananya sama sekali berbeda dengan tahun-tahun yang lampau. Tidak ada lagi kebanggaan pada mereka yang membawa makan berlebih-lebihan karena tidak ada nafsu bersaing pada sebagian dari mereka. Bahkan ada yang benar-benar hanya membawa sebuah bancak dengan makanan sekedarnya, nasi tumpang dengan bumbu kelapa muda. Sebutir telur ayam dan sambal kedele, selebihnya adalah buah-buahan yang mereka peti dari kebon sendiri. Dengan demikian maka suasana perayaan di banjar itu menjadi lesu. Tidak banyak tampak bibir yang tersenyum. Tidak banyak pula kelakar dan gurau anak-anak muda yang berkumpul di luar banjar. Di malam hari berikutnya, keadaan pada San Sambi Sari tidak juga terasa meriah seperti tahun-tahun yang lalu, tidak ada pertunjukan lain kecuali di banjar kademangan. Tidak diadakan di setiap padukuhan dan tidak lagi di rumah-rumah yang atas kehendak sendiri menyelenggarakan pertunjukan beraneka ragam. Namun ternyata di hari berikutnya, rakyat Sambasari telah dikejutkan oleh kemeriahan yang lain, yang tidak mereka duga-duga. Selagi matahari terbit, dan lampu-lampu di banjar masih belum padam, anak-anak muda Sambisari telah turun ke jalan-jalan dengan cangkul, sabit, parang dan linggis di tangan dengan riuhnya sambil berkelakar dan bahkan bersorak-sorak mereka mulai melakukan kerja yang sudah mereka rencanakan. Dengan wajah yang cerah dan hati yang tulus, mereka bekerja atas kehendak mereka sendiri. Kemeriahan Merti desa telah mereka alihkan dari ruang yang sempit di banjar kademangan dan rumah-rumah orang kaya dan orang-orang yang sekedar mendapat pujian, pindah di jalan-jalan, di simpang-simpang empat, di gardu-gardu perondaan. Mereka telah bekerja atas kehendak sendiri membersihkan jalan di padukuhan masing-masing. Jalan-jalan yang kotor dan berlubang memanjang bekas roda pedati, dan batu-batu yang berserakan, telah mereka perbaiki dan mereka ratakan. Ki Demang Sambisari yang di hari itu berkeliling kademangannya bersama Ki Jagabaya mengusap dadanya sambil berkata, asal mereka tidak dihalang-halangi, ternyata mereka merupakan kekuatan penggerak yang tiada taranya. Yang paling gawat adalah pengarahan yang tepat dari jiwa mereka yang bergejolak itu. Jika ada di antara mereka yang kadang-kadang tertinggal itu adalah wajar sekali. Tetapi sebagian terbesar dari anak muda Sambisari menunjukkan kedewasaan mereka berpikir. Dan yang lain akan terpengaruh oleh sikap itu. Ki Jagabaya pun mengangguk-angguk pula. Mereka yang dapat mengerti akan tujuan anak-anak muda itu tentu tidak akan menentangnya, meskipun ada juga beberapa orang yang menjadi kecewa karenanya. Ternyata anak-anak muda Sambisari memerlukan waktu dua hari untuk melakukan pembersihan di seluruh kademangan. Dan yang dua hari itu telah menandai perayaan Merti Desa untuk tahun yang sedang mereka jalani. Ternyata, meskipun berbeda bentuknya, kegembiraan dan hasil dari perayaan Merti Desa ini tampak jauh lebih bermanfaat daripada sekedar bersaing dan sekedar mendapat pujian dengan jodang-jodang penuh berisi makanan di banjar kademangan. Apalagi anak-anak muda itu tidak lagi membiarkan dirinya dicengkam oleh kemalasan di pembaringan di satu musim. Mereka tidak lagi pergi ke sungai dan tidur di bawah pohon turi di atas pasir yang putih. Atau duduk sekedar termenung di atas tanggul sambil melihat adik-adik mereka mengembalakan kambing. Tetapi anak-anak muda itu masih mempunyai kerja yang tidak kalah pentingnya daripada menuai padi dan kemudian mengerjakan sawah menjelang menanam palawija. Kerja itu adalah memulai dengan pembuatan sebuah bendungan. Justru kerja itu adalah kerja raksasa bagi anak-anak muda Sambisari. Di hari yang sudah mereka tentukan, maka anak-anak muda itu berkumpul di pinggir sungai di sekitar nimbunan berunjung-berunjung bambu dan batu-batu yang beronggok-onggok. Untuk beberapa lamanya mereka tidak berbuat apa-apa, seakan-akan mereka sedang mengenal kembali benda-benda yang sudah beberapa waktu mereka tinggalkan selagi mereka sibuk dengan sawah dan ladang. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka mulailah ke Sambi, yang mereka anggap sebagai anak muda yang paling berpengaruh untuk memimpin mereka melakukan kerja yang besar itu, naik ke atas seonggok batu dan berkata, Sekarang kita sudah sampai pada waktunya. Kita sudah harus mulai melakukan kerja yang sudah kita putuskan bersama, yaitu membuat bendungan. Musim hujan sudah lampau meskipun masih ada juga sisa-sisanya. Tetapi sungai ini sudah tidak akan banjir lagi di dalam keadaan yang wajar. Karena itu, maka jika kita sudah siap kita sudah dapat mulai di hari ini. Anak-anak muda yang iain memperhatikan setiap kata kere ke Sambi. Tanpa mereka sadari, maka mereka pun mengangguk-anggukan kepala mereka. Jika demikian, maka kita harus membagi kita semuanya dalam kelompok-kelompok berkata ke Sambi seterusnya. Kelompok-kelompok itu akan melakukan kerja masing-masing agar kita tidak saling berbenturan mengerjakan satu kerja, sedang yang lain terbengkelai. Demikianlah maka ke Sambi pun mulai membagi kawan-kawannya menjadi beberapa kelompok yang mendapat tugasnya masing-masing. Sebagian mengisi berunjung-berunjung dengan batu-batu, sebagian yang lain memasang patok-patok di dasar sungai dan sebagian yang lain menyediakan tanah untuk menimbun berunjung-berunjung itu selapis demi selapis. Dan yang lain harus memendung dan mengurangi aus air dengan mengalirkannya pada sebuah selokan yang mereka buat di bawah tebing, yang untuk sementara menampung aliran air kali kuning. Pada hari itu, ke Sambi berhasil membagi kawan-kawannya menjadi beberapa kelompok dengan tugas masing-masing. Juga gadis-gadis mendapat tugasnya menyediakan minum dan makanan bagi mereka yang bekerja di bawah pimpinan Wiatsi. Sebenarnya kau lah yang harus memimpin keseluruhan kerja ini berkata ke Sambi kepada Wiatsi ketika mereka berpapasan di antara kawan-kawannya yang masih belum mulai turun ke sungai itu. Kenapa? Kau lah yang lebih pantas. Aku seorang gadis. Karena itu, kerjaku adalah di antara gadis-gadis yang lain. Bukankah tidak pantas aku berada di antara anak-anak muda menurut kata orang tua-tua? Ah kau ke Sambi tersenyum. Namun ia pun kemudian menemui pemimpin-pemimpin kelompok yang telah terbentuk itu untuk berbicara sejenak. Jadi besok kita mulai dengan kerja ini bertanya ke Sambi kepada mereka. Ya, besok sajalah, kita mulai serentak. Jika ada kerja kecil di sawah biarlah dikerjakan oleh orang-orang tua. Kesambi mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu katanya, jika demikian, kita dapat membubarkan anak-anak ini sekarang. Besok kita akan mulai pagi-pagi benar. Demikian matahari terbit, demikian kita turun untuk bekerja sesuai dengan pembagian yang sudah kita tentukan. Ya, baiklah, jika demikian, marilah kita bubarkan. Kalianlah yang membubarkan kelompok kalian masing-masing. Demikianlah maka hari itu mereka masih belum mulai dengan kerja mereka yang sesungguhnya. Hari berikutnya lah hari permulaan dari kerja itu. Berbondong-bondong anak-anak muda Sambi Sari meninggalkan tempat yang sudah mereka pilih untuk membuat bendungan yang akan memberi harapan bagi kademangan mereka itu. Yang kemudian tinggal adalah Wiat Sih, Kesambi dan beberapa anak muda saja. Mereka masih membicarakan kemungkinan yang dapat terjadi jika mereka mulai meletakkan berunjung yang pertama di dasar sungai itu. Kita harus menjaga agar dasar sungai ini tidak gogos terus berkata ke Sambi. Tentu tidak. Jika berunjung yang paling bawah kita isi dengan batu-batu yang agak kecil dan patok-patok yang rapat untuk menahan sampan yang kita turunkan bersama berunjung yang pertama itu. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, apakah kita dapat mengeringkan tempat ini selagi kita membuat bendungan? Tentu tidak Wiat Sih lah yang menyahut, tetapi setidak-tidaknya air itu akan jauh berkurang. Dan dengan demikian memungkinkan kita untuk bekerja lebih baik. Kawan-kawannya mengangguk-angguk pula. Satu dua orang mulai turun ke dalam air, seakan-akan mereka ingin menjajagi dalamnya air kali kuning. Namun selagi mereka sibuk, membicarakan bendungan yang akan mereka mulai besok, tiba-tiba Wiat Sih menjadi tegang. Di kejauhan dilihatnya dua orang berjalan mendekati tanggul. Wiat Sih bertanya ke Sambi kemudian, apakah yang kau lihat? Wiat Sih termangu-mangu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi ke Sambi telah memandang ke arah tempat metel Wiat Sih, dan ia pun melihat dua orang, itu sudah mulai menuruni tebing. Selamat berkata orang yang turun itu, kalian agaknya sudah mulai dengan bendungan kalian. Sejenak Wiat Sih mematung. Kedatangan orang itu sangat mendebarkan jantungnya. Tetapi orang itu tersenyum. Katanya, aku hanya akan mengucapkan selamat. Mudah-mudahan bendungan ini akan segera selesai. Jika kalian terlambat, dan musim hujan datang pula, maka bendungan ini akan hanyut oleh banjir sebelum siap sama sekali. Wiat Sih masih belum menjawab. Tetapi ke Sambilah yang menjawab, terima kasih. Kami akan berusaha bahwa kami akan menyelesaikan bendungan ini sebelum musim hujan mendatang. Bagus sahut orang itu, yang kini sudah berdiri di antara berunjung-berunjung bambu itu, sayang jika usaha yang sudah kalian mulai ini patah di tengah, atau mengalami gangguan apapun juga. Ya, kami akan berusaha untuk menyelesaikannya dan mengamankannya. Kedua orang itu tertawa. Lalu katanya kepada Wiat Sih, kenapa kau heran melihat kedatangan ku Wiat Sih, bahkan tampaknya seolah-olah kau menjadi gelisah? Tidak. Aku tidak apa-apa jawab Wiat Sih sambil mencoba tersenyum. Kau memang seorang yang luar biasa. Meskipun tampaknya anak-anak mudalah yang melakukannya dan yang memimpin pelaksanaannya, tetapi pada hakikatnya kau lah jiwa dari bendungan ini. Ya sahut kesambi, ialah yang pantas untuk memimpin pembuatan bendungan ini. Itu tidak perlu berkata orang itu, biarlah anak-anak muda yang melakukan, tetapi Wiat Sih akan tetap menjiwainya selama ia tidak meninggalkan pekerjaan ini. Tentu tidak Wiat Sih mencoba menyahut, aku akan tetap di sini. Orang itu mengangguk-angguk. Tetapi tiba-tiba saja ia bertanya, lalu bagaimana dengan pikatan? Dada Wiat Sih berdesir mendengar pertanyaan itu. Sejenak ia memandang orang itu dengan mulut yang terkatu perapat namun kemudian sebelum ia menyahut, kesambilah yang mendahuluinya, kenapa dengan pikatan? Orang itu tertawa, katanya, kenapa pikatan tidak serta bersama dengan kalian membangun bendungan ini? Kesambi menggelengkan kepalanya. Jawabnya, pikatan tidak mau berada di tengah-tengah kita kembali seperti sebelum ia pergi. Ia kini mengasingkan dirinya di dalam biliknya. Bertanyalah kepada Wiat Sih. Ia adalah adiknya. Aku tahu, aku memang bertanya kepada Wiat Sih. Okesambi mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya Wiat Sih sejenak, lalu katanya, kaulah yang harus menjawabnya. Wiat Sih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun menjawab, ia tidak mau keluar dari biliknya. Apakah kau sudah mengatakan pesanku? Aku sudah mengatakannya. Seluruhnya? Ya, seluruhnya. Tentu belum. Jika kau mengatakan seluruhnya, maka ia pasti akan menemui aku di sini atau di manapun. Aku sudah mengatakan seluruhnya. Orang itu mengangguk-anggukan kepalanya, sedang kesambi menjadi termangu-mangu. Ia tidak tahu pasti, apakah yang sedang dibicarakan oleh Wiat Sih dengan orang itu tentang pikatan. Wiat Sih berkata orang itu kemudian, aku masih sabar menunggu. Persoalan ini bagiku adalah persoalan yang paling besar di dalam hidupku. Karena itu aku bersabar. Aku dapat mengesampingkan keperluan-keperluanku yang iain untuk suatu keperluan yang terbesar yang pernah aku hadapi sebelum aku akan melakukan hal yang seru. Rupa terhadap seorang gadis daripada pokan pucang tunggal. Wiat Sih menjadi termangu-mangu. Sedang kesambi dan kawan-kawannya yang lain tidak dapat ikut berbicara karena mereka tidak mengerti tentang masalah yang sedang mereka bicarakan. Kisanak berkata Wiat Sih kemudian, sebaiknya kau jangan memaksa aku lagi, aku sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk membicarakannya dengan kakang pikatan. Ia menjadi acuh tidak acuh. Bahkan ia menjadi marah kepadaku apabila aku mencoba mendesaknya. Benar begitu? Apakah kau masih ingin mengenal aku baru kau akan mengatakan kepada pikatan? Aku kira tidak ada gunanya lagi memaksamu untuk menyebut dirimu yang sebenarnya. Karena itu, aku sudah mengatakannya kepada kakang pikatan. Agaknya kakang pikatan mengetahui siapa kalian. Tetapi mungkin juga tidak. Orang itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, Baiklah Wiat Sih. Apakah pikatan mengetahui tentang diriku atau tidak? Bagiku tidak penting. Yang penting bahwa pikatan itu bersedia datang kemari. Seperti yang aku katakan, aku akan sabar menunggu karena persoalannya adalah persoalan yang sangat penting. Tetapi, meskipun demikian, kesabaran seseorang memang ada batasnya. Dada Wiat Sih menjadi semakin berdebar-debar. Karena itu Wiat Sih berkata orang itu lebih lanjut, aku akan menunggu sampai bendungan itu turun ke dasar kali kuning. Jika sampai saat purnama naik di tengah bulan ini pikatan belum datang kemari, aku akan mengambil sikap lain. Bendungan ini akan aku hancurkan. Gila teriak Wiat Sih. Tetapi orang itu tertawa. Katanya, Jangan marah. Bagiku nilai seorang pikatan jauh lebih besar dari bendungan ini. Kau gila Wiat Sih berkata lantang, bendungan ini adalah harapan bagi rakyat Sambisari. Aku tidak peduli. Karena itu, seandainya kau lebih sayang pada bendungan ini, bawa pikatan kemari sebelum purnama naik. Wiat Sih berdiri mematung. Tetapi terdengar giginya gemeretak menahan kemarahan yang bergejolak di dalam dadanya. Dalam pada itu, kesambi yang tidak tahu pasti, siapakah orang yang sedang berbicara itu pun menjadi tersinggung karenanya. Karena itu maka ia pun berkata, kau telah menyinggung tentang bendungan ini. Apa maksudmu? Orang itu masih tertawa katanya, aku ingin menukar bendungan ini dengan pikatan. Aku ingin bertemu dan berbicara dengan pikatan. Tetapi ia tidak bersedia datang. Karena itu, aku mengancam kepada Wiat Sih, jiwa dari bendungan ini. Jika sampai purnama naik di tengah bulan ini, pikatan tidak menjumpai aku, aku akan merusak bendungan ini. Jelas? Kesambi menjadi terheran-heran dan ia pun bertanya, apakah hubungannya dengan pikatan? Kami membuat bendungan untuk kademangan kami, sedang pikatan mengasingkan diri atas kehendaknya. Kenapa kau ingin mempertaruhkan bendungan ini sekedar untuk berbicara dengan pikatan? Sudah aku katakan. Nilai pikatan bagiku lebih tinggi dari nilai bendungan ini. Jika kalian sayang akan bendungan kalian, usahakan agar pikatan datang kemari sebelum purnama naik. Wajah kesambi menjadi tegang. Sedang orang itu berbicara terus, jika kalian ingin tahu hubungan antara bendungan ini dengan pikatan adalah kedua-duanya mempunyai sangkut paut yang rapat dengan Wiat Sih. Pikatan adalah kakak satu-satunya dari gadis ini sedang bendungan ini adalah hasil usahanya, sehingga Wiat Sih dapat disebut sebagai jiwanya. Aku sependapat. Tetapi bendungan ini tidak dapat disamakan dengan pikatan. Meskipun keduanya mempunyai hubungan yang erat dengan Wiat Sih, tetapi dalam bentuknya yang tersendiri. Orang itu tertawa. Katanya, jangan ribut anak muda. Persoalan ini adalah persoalanku dengan Wiat Sih. Jika kau ingin ikut campur dan ingin menyelamatkan bendungan ini, maka bantulah Wiat Sih dengan mengundang pikatan datang kemari. Aku tidak berkepentingan dengan pikatan kesambi menjadi marah, aku berkepentingan dengan bendungan ini. Aku tidak peduli persoalan yang ada padamu dan pikatan. Tetapi kau tidak berhak mengganggu bendunganku. Aku pun tidak berkepentingan dengan kau, sahut orang itu, kau jangan mencampuri persoalanku. Aku ingin bertemu dengan pikatan. Jika tidak, aku ingin merusak bendungan ini. Tentu saja sebab dari kerusakan bendungan ini bukannya aku, tetapi pikatan. Kau memang gila kesambi menjadi semakin marah, aku tidak akan membiarkan bendunganku rusak apapun alasannya. Bahkan seandainya pikatan sendiri datang merusak, aku akan menghalanginya. Orang itu tertawa semakin keras, sehingga kesambi pun menjadi semakin marah. Hampir di luar dugaan, kesambi meloncat menerkam baju orang itu dan mengguncang-guncangnya, jangan tertawa bentak kesambi itu, jika kau masih mengancam akan merusak bendunganku, kau akan aku bikin jera di sini. Wiat sih melihat hal itu dengan dada berdebaran. Karena itu tanpa sesadarnya ia berkata, kesambi jangan. Aku akan menghajarnya. Ia menganggap kami, anak-anak sambi sari sebagai golek-golek kayu yang tidak berguna. Tetapi suara tertawa orang itu tidak juga meredah. Bahkan menjadi semakin keras. Diam, diam kesambi membentak sambil mengguncang-guncang baju orang itu. Jangan berkata orang itu kemudian, nanti bajuku sobek. Aku tidak membawa banyak baju selama aku menunggu pikatan di sini. Kau harus pergi dari daerah Samli Sari. Jika tidak, maka kau akan menyesal. Kesambi, jangan cegah Wiat sih. Aku tidak peduli berkata kesambi. Lepaskan berkata orang itu kemudian. Tetapi kau harus berjanji bahwa kau akan meninggalkan Samli Sari dan terlebih-lebih lagi, kau tidak akan mengganggu bendunganku. Lepaslah orang itu mengeram. Wiat sih lah yang kemudian menjadi sangat cemas. Ia tahu siapakah sebenarnya orang itu. Jika orang itu telah berani menantang pikatan, maka dapat dibayangkan, betapa tinggi ilmunya, sedang kesambi dan anak-anak muda sambisari pada umumnya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berkelahi dengan ilmu apapun. Jika ada pertengkaran antara anak-anak muda yang kadang-kadang memang pernah terjadi perkelahian, tetapi mereka berkelahi sekedar memukul dan menyepak. Bahkan kemudian saling membanting dan berguling-guling di tanah. Tetapi tentu tidak dengan kera itu jika mereka berhadapan dengan orang yang disebut hantu bertangan api itu. Namun dalam pada itu Wiat sih tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sesuai dengan pesan Kiai Pucang Tunggal dan Puranti, juga karena di situ hadir anak-anak muda sambisari, maka ia hanya dapat menyaksikan dengan hati yang berdebar-debar dan berusaha mencegahnya apabila mungkin. Tetapi sekali lagi kesambi mengguncang baju orang itu sambil menggeram, berjanjilah. Jika kau tidak mau berjanji, aku tidak akan melepaskan. Kesambi suara Wiat sih bergetar, jangan. Lepaskan. Tetapi kesambi tidak mau melepaskannya. Dan bahkan tangannya mencengkam semakin keras. Sejenak orang itu termangu-mangu. Sekali-kali ditatapnya wajah kesambi yang tegang. Kemudian tangannya yang menggenggam bagian bajunya. Lepaskan. Jangan berbuat bodoh sekali. Berjanjilah, berjanjilah. Betapa kemarahan yang sangat telah menggetarkan dada kesambi, ketika orang itu justru tertawa sekali lagi dengan nada yang sangat menyakitkan hati. Karena itu, kesambi tidak lagi dapat mengekang dirinya, dengan darah yang bergejolak ia mengguncang orang itu semakin keras sambil berteriak, gila, gila. Kalau kau tidak mau diam, aku akan mengukulmu. Tetapi suara tertawa itu menjadi semakin tinggi. Bahkan orang itu berkata, cobalah, kalau kau mempunyai tangan sekeras besi barulah kau memukul aku. Tetapi tangan anak-anak muda sambisari adalah tangan-tangan yang biasa terbenam di dalam lumpur di musim hujan. Karena itu tanganmu tentu tidak lebih keras dari segumpal jadah ketan. Betapa kesambi merasa terhina. Tiba-tiba saja, di luar sadarnya tangannya telah terayun memukul mulut orang yang menghinanya itu. Tetapi kesambi terperanjat dan tidak mengerti, apakah sebenarnya yang telah terjadi atas dirinya. Terasa tangannya yang menyentuh tubuh orang itu bagaikan terbakar. Pukulannya sama sekali tidak menggoyangkan tubuh orang yang berdiri di hadapannya itu, tetapi ia sendirilah yang harus menyeringai menahan sakit. Dalam pada itu, ketika kesambi mulai bertindak, anak-anak muda yang lain, yang menjadi marah pula karenanya, segera berloncatan melingkari orang itu. Namun mereka menjadi heran juga melihat justru kesambilah yang menjadi kesakitan, sedangkan orang yang dipukulnya itu masih saja tertawa dan bahkan kemudian berkata, kau mencoba memukul aku? Wajah kesambi menjadi merah padam, tetapi ia masih belum yakin atas apa yang terjadi. Apalagi karena kawan-kawannya kini telah berdiri melingkari orang itu, sehingga ia masih ingin membuktikan, apakah yang sebenarnya telah terjadi atas dirinya itu. Tetapi ketika kesambi melangkah semakin dekat lagi, Wiat Sih yang berlari kepadanya dan menarik lengannya sambil berkata, jangan kesambi. Jangan. Orang ini perlu dihajar sehingga ia menyadari bahwa kami anak-anak muda sambisari mempunyai sikap yang mantap. Kami bukan lagi anak-anak cengeng yang hanya pandai mengeluh. Tetapi kami bertanggung jawab atas kerja kami. Apakah salah seorang yang diupah oleh orang-orang kaya yang tidak senang melihat bendungan kami? Orang-orang yang ingin kami tetap melarat dan menjadi sumber kekayaan yang tidak kering-keringnya bagi mereka? Kami adalah tenaga-tenaga murah bagi mereka dan kami telah menyerahkan sebagian besar dari pandenan kami, karena hutang-hutang kami. Sekarang kehidupan itu harus berubah. Jika benar kau telah menerima upah mereka untuk merusak bendungan ini, maka kami akan mempertahankan mati-matian. Sudahlah Kesambi Wiatsih yang memotong, jangan hiraukan orang ini. Lebih baik kita berusaha menghubungi pikatan sekali lagi. Mudahan-mudahan kakang pikatan dapat mengerti. Kesambi menjadi termangu-mangu, tetapi katanya, jangan memanjakan orang yang tidak kita kenal ini Wiatsih. Jika kita biasa menyerahkan kepentingan diri kepada orang lain seperti sekarang ini, maka akibatnya pasti akan berkelanjangan. Ini bukan berarti bahwa kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi kita telah berbuat untuk sebagian terbesar dari rakyat Sambi Sari. Justru karena itu Kesambi. Kita dapat menempuh jalan lain untuk keselamatan bendungan ini. Kesambi masih juga termangu-mangu. Anak-anak muda yang berdiri melingkari mereka pun berdiri termangu-mangu pula. Sudahlah. Akulah yang akan mencoba sekali lagi membujuk kakang pikatan, meskipun aku akan dibentak-bentaknya. Kesambi masih dicengkam oleh keraguan-keraguan, tetapi, kepentingan kita adalah mempertahankan bendungan. Kita tidak tahu menahu persoalan pikatan dan orang-orang ini. Kau benar Kesambi. Tetapi marilah kita tempuh jalan yang paling aman. Kesambi menjadi ragu-ragu. Dan orang yang tidak dikenalnya itu masih saja tertawa dan berkata, kau bijaksana sekali, wiat sih. Aku memang berharap kau akan melakukannya. Memanggil pikatan untuk datang kemari, paling lambat nanti saat purnama. Aku masih bersabar dan aku menunggu di setiap malam di sini. Tetapi, sekali lagi aku katakan, kesabaran seseorang pada suatu saat sampai pada batasnya. Wiat sih tidak dapat melihat jalan lain kecuali berkata, akan mencobanya sekali lagi.